salam sahabat jalur barokah salam waras dan penuh berkah bagi kita semua selamat datang di jalur barokah channel ini membahas tentang kesaksian pujian gajian kitab dan apologet Kristen Mari dukung channel jalur barokah dengan cara share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yesua al-Masih amin Oh ya sebelum lanjut ke videonya Mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe like comment dan share Tuhan Yesus memberkati salam waras salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching 60.000 varian coba Oke saya terangkan ya aku tahu eh ya semoga Pak Ivan sempatnya menyimak saya cuma berharap Pak Ivan menyimak supaya paling tidak Pak Ivan punya satu bantahan terhadap argumen kita karena bahkan para schooler pun mereka nggak bisa bantah kemarin saya dibantah saya berhasil dibantah dengan cara Pak saya di gigi itu cara-cara dibantahnya demikian Oke kita ulang Bagaimana kita membaca ini saya harap Pak Ivan eh apa kasih kami inside setelah ini nah di tujuh kota ini ya ya sorry sorry di lima kota Mekah Medina Damaskus Kufa Basra ini kan salinan dari Usman Tuhan dikirim kelima bangkutai nah kemudian masing-masing ini kan ada yang ikut saya ada Zaid bin Sabit dan lain sebagainya nah mereka punya murid nah ini muridnya di Kufa itu ada tiga orang al-gisay sah hipnoamir anafi hipno buka diri karena suara bro suara-suara bro kayak nggak kayak biasa kayak kayak di miut apanya maiknya Oh aku pakai ini Bang pakai headset Bang Oh iya jelas cuma kayak ya mungkin kayak gimana udah langsung masih bisa dengar ayam lagi tolong ya oke nah ini dia punya murid lagi al-basi CNBL kemudian punya muridnya si Wars ya tadi yang kita sampaikan tadi ya yang disampaikan Bang Herdi Wars Nikolun Anafi kolun itu muridnya Anafi tadi nah kemudian Hisham muridnya Ibn Amir nah bahwa harus itu di sini Hai hasilnya adalah Abu Bakar Asim ada sebuah hadis yang mengatakan Asim ini adalah pencuri makanya ini dipertanyakan kok dipakai ada yang menengah seperti itu nah terus angka-angka ini apa Oke sementara saya saya bicara angka ini saya sampaikan di sini dulu tar tak zoom out ya Nah ini yang disebut dengan tujuh varian jadi Quran itu ada ada kiraat 7 nah terus ada lagi apa kiraat 10 karena begitu itu berkembangnya kiraat tadi muncullah yang disebut dengan bacaan 10 bacaan 10 itu siapa nih Abu Amr Abu Sapa ini Jafar Jakob Adrami nah inilah yang disebut dengan bacaan 10 ya terus ada lagi bacaan yang namanya bacaan 14 karena ada tambahan 4 kurang ini nih silakan kalau saya keliru nggak apa-apa saya nggak akan malu untuk saya sorry silakan bantah data saya saya bukan mak mikir sok tahu dan lain sebagian enggak 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 kita ini adu data gitu Nah terus udah gitu berarti kan sudah ada tujuh bahkan sampai 14 14 varian bacaan nah terus apa sih warna-warna ini apa sih warna ini apa sih yang dikasih hitam ini ya Nah totalnya berapa apakah cuma 12 Oh jangan salah buahnya itu loh makanya eh kita cuma cuma kalau cuma sekedar ya jawaban Oh itu sama bacaannya eh come on itu bukan jawaban yang menyelesaikan masalah itu jawaban P3K yang sama sekali nggak nyelesaikan masalah itu cuma jawaban untuk kayak anak-anak sih kok nggak papa nggak papa ingat kita kesudah itu nggak gandeng tangan loh nggak gandeng tangan sama si siapa pemimpin agama kita sendiri-sendiri Oh nggak papa nggak papa Oh itu memang memang enggak seperti itulah caranya dijawab gitu suatu hari ada orang kamu masuk kamu tinggal dalam sebuah benteng gitu ya Nah suatu hari di dalam bentengmu itu orang mulai serang kamu dengan panah berapi dengan selalu dan kamu coba mengatakan Oh itu panah berapi Oh itu ketapel Oh itu batu terlempar tapi kamu enggak enggak membalas itu kamu enggak punya kemampuan untuk membalas Oh panahnya harus diapain enggak cuma mengatakan Oh itu kan bacaan sholatnya sama ini ini bukan masalah kecil men nih nih ya bahkan ada yang lima ribu ya perbedaan punyanya al-kisai punyanya Abu al-harid ada lima ribu perbedaan dibandingkan dengan hafes bayangin itu ada semua di buku al-masyid yang disampaikan Bro tadi oke ya Nah oh itu enggak papa enggak papa itu enggak dulu kenapa karena anda ngeklaim ingat ya Anda ngeklaim kitab Anda itu oke it's oke ini berasal dari Tuhan bahkan didetek oleh Tuhan bahkan di ini oleh Tuhan kita lihat nih ngeklaim ya kalau ini bukan dari Tuhan pasti banyak menemukan hal yang bertentangan berarti sedang kalau ada banyak hal enggak sampai seribu ya misalnya 345 itu berup sudah sudah gugur baru klaim tadi ini nih tunjukin klaim yang lain ya banyak banget ini nih ada klaim lain lagi kami benar-benar memeliharanya loh 60.000 perbedaan varian loh tidak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat loh 60.000 perbedaan kita baru ngomongin varian kita belum ngomongin Pra Usman kita belum enggak bisa abang kamu bisa bahasa Arab aku enggak bisa bahasa Arab tapi baginda tidak bisa bahasa Ibrani tapi nulis kitab-kitab orang Ibrani nabi-nabi orang Ibrani di dikontot ke bahasa Arab gitu ya salah satu mereka agak alasan mereka akan betong nggak bisa barat Iya betul tapi mereka mereka begini baginda itu bukan orang Ibrani loh baginda bukan orang Israel tetapi semua nabi-nabi orang Ibrani itu ditranslate ke bahasa Arab loh bebas-bebas aja loh tahu nah tuh Bro ini sekiranya bukan tidak ada keraguannya Oh oke aku tanya dari yang disampaikan sama bang Yerdi tadi yang diwajukan oleh Jibril yang mana Oke ini ya nih kalau satu contoh kita punya sekian ada delapan pertentangan pertentangan arti pertentangan manuskrip Allah bayangin manuskrip Allah adanya surat tambahan pertentangan dan masyarakat usmani penambahan huruf dan kata penambahan kata bahkan catatan jadi kalau misalnya maaf nih mereka menuduh kita Oh aku takut ditambah catatan-catatan Wow ternyata mereka pun ada gitu ketika kawan-kawan itu menuduh kitab kita seperti itu dan itu palsu nah mereka berhadapan dengan cermin bisa nggak mereka juga mengatakan kitabnya palsu kita nggak nuduh sana palsu sana nuduh kita tetapi kena kesana sendiri terpercik sendiri artinya apa ya tuduhan itu harusnya mereka kalau mau adil Oh ya ya berarti kitab goyo palsu ya kan gitu dengan standar yang sama anda ukur orang demikian pula standar tuh harusnya diterapkan kepada anda contoh perbedaan murdhadis contoh penambahan manuskrip supaya kepada manuskrip jadi manuskrip itu ditambahin catatan supaya sesuai dengan Quran yang satu ada ini juga ada pertanyaan nih kalau Sayyidina Osman ada disini manakah yang akan dibakar manakah yang dilestarikan yang pertanyaan paling sederhana ya yang diwahilkan oleh GB yang diktek-tekan jibil itu yang mana nih satunya berperang satunya terbunuh kalau berperang dan terbunuh itu bedo satunya perang dia masih bisa pulang kalau terbunuh ya Allah wes apa namanya wes bablas itu terus jibil itu berbicara apa pada waktu ini bukan pertentangan Oh enggak papa enggak bisa dong yes your logic gitu gunakan logik bukankah di dalam kitab ada juga dikatakan Oh orang-orang berpikir orang-orang berpikir ya berpikirlah untuk saat ini jangan hanya berpikir untuk kitab kami kami ini hanya membela kitab kami kami enggak penyakang untuk ngobrol-ngobrol kitab orang lain tetapi begitu kitab Anda kita tunjukkan Oh memang ada sesuatu lah kitab Anda ya jangan teriak-teriak tetapi belajarlah gitu loh Oke ini contoh pertentangan aku masih Oh too much too much nih ya dia baginda berkata sementara ini katakanlah tuh ini dari dari Tuhan Anda sementara ini baginda yang ngomong gitu loh jadi katakanlah sementara ini dia dan lot-lot gimana kalau Habs ini bro Muhammad yang ngomong kalau wajah yang Allah ini ini kayak-kaya perintah itu lho tuh kayak apa kalimat imperatif ya kan the vote change from a statement to comment layang yang men yang benar statement pernyataan dia berkata apa komen perintah ya katakanlah iya 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 kan ini beda jauh loh beda jauh ini beda jauh beda jauh makanya gini kan Bro kita kalau kalau mau berhasil dari versi Habs tadi di Muhammad Syed ini berarti Allah tidak mendelegasikan kepada Muhammad tapi betul-betul ucapan Muhammad begitu maksudnya tetap ini harus dilihat konteksnya saya saya enggak enggak bisa langsung seperti itu tetapi harus baca ayat sebelumnya dan sesudahnya ya tetapi maksud saya gini ini loh perubahan top change nanti aku ngomong gitu aku pikiran udah nanti dimainkan aku enggak mau jadi aku tetap sarankan baca-baca konteksnya tetapi di sini perubahan tuh disini statement to a comment bayangin terus yang dipilih yang coba-coba dulu si di Pak Iwan tanggapin dulu nih coba gimana lu deh merdite enggak mau bro eh kemarin kan kita di FBC kan udah kita bahas loh beliau mau mirip yuk ya lemur di bongkam bagi mereka satu Muhammad yang ngomong satu belum cia biar lo dia belum punya kalau di atas itu bukan itu ya ini ya tuh works of magic ini gara-gara ini aku ditendang loh aku diskusi sama tahta Oh iya Oh tahta cuman ngomong tahu cuman wadoha wadoha doang deh iya wadoha wadoha di taruh varian kayak gini mah saya yang paling ngerti anak si Cici yang paling tahu tuh siapa Yusuf el-Qutsi dan anda boleh percaya boleh enggak ya tak tunjukin ekstrim lagi yang dia lakukan dia ngapain ya ini udah jelas jadi juga perbedaan yang sukses kini Yusuf al-Qutsi ngapain ngapain loh ya oke tak tunjukin ya Yusuf al-Qutsi ini perbedaan dengan manusia nantar-nantar gua bahas nih ya bahaya nih bahaya nih eh Bapak risetnya ngomong udah ngasih datang kok gini gini ya Baik gila di dalam teks Usmani 3746 ya kan itno masut mengatakan kunik sementara di dalam teks Usmani atau di dalam gua itu putih 3746 bahkan di dalam suatu 37123 di dalam Musabliang sekarang itu Nabi Elias kemudian dikatakan apa Idrissa dan Ibrahim Anda bisa buka di YouTube-nya Yosel Yosel eh saya pakai Nick hidup sehat hidup sehat versus Ustadz Yusuf el-Qutsi sebenarnya saya enggak enggak tahu kalau itu diletakan sama Yosel saya enggak berharap itu diletakan karena itu bakal jadi pukulan untuk mereka karena aku juga posisiku bertanya gitu aku beneran bertanya tetapi ya karena diletakan ya silahkan aja tapi ada bisa lihat di tempatnya Yosel nah percaya enggak iknomasi apa yang kecil lebih tersebut lebih masuk saya itu kuning Iya coba Kenapa karena secara-sejarah ibnomasi itu dia waktu si Zaid masih muda masih main sama temen-temen dia sudah dapat 70 surat jadi yang selama ini dia baca dia itu dia sangka dia lebih percaya iknomasi Teng yang paling berkapasitas itu udah harus historikalnya bener Iya Iya yang bisa di ini itu menurut saya it's you seputin Zulkifli enggak enggak ada Zulkifli enggak Pak Oh iya dulu pas saya tanya dua varian 214 tahu nggak yang dia lakukan ini sama ini sama Mose muncul Oh ini enggak ada masalah varian 214 itu dikatakan apa-apa jadi gini walatus alu sama walatas al gitu nah mereka bilang enggak ada masalah padahal apa satunya itu apa ilmu Dori yang kaki apa isim yang menjasemkan di ilmu Dori jadi itu berubah begitu tas al-alnya lah itu ada sekitar enam ya lah lah itu di dalam misalnya ada sekitar enam yang mengakibatkan perubahan di belakang itu menurut pengajian dari rumah isho rumah isho nah ketika di belakang itu menjadi alwalatas al tapi kan mati itu al bukan walatas alu atau walatas Allah atau gimana tapi berubah menjadi al-al makalah disitu menjadi perintah artinya apa jangan nah Mose pada waktu itu membohongi saya dia mengatakan yang satunya itu tidak pernah satunya tidak akan padahal itu Pak jangan makanya Mose kalau ketemu saya enggak nggak mau dia pepet terus orang-orang kayak gitu harus dulu pepet itu musti kalau kayak mereka musti diintrodatif jangan nanya lu harus pepet terus satu titik aja iya iya harusnya memang dikejar iya ya aku memang kadang nggak online gitu loh masalah-masalah pertama saya disitu nah tetapi oke oke kita balik ke sini ya bro ya jadi ini bayangkan Yusuf Qudsi itu lebih percaya sama perkataannya iknomaskut deh saya di tempat tahta atau tahta itu pasti tahu tapi saya tiba-tiba dalam diskusi itu si Hanji sama Sugi itu kan nyela-nyela terus dia nyela terus kan akhirnya apa saya ditendang saya bilang kamu enggak bisa diskusi karena saya cuma ngomongin diskusi kenapa lu nggak bisa dibilang yang nggak bisa diskusi ya karena saya tanyakan ipnomaskut mengatakan seperti ini nah yang dia pertanyaan adalah satu dimana kodek itu masuk gitu kan yang dia dia tanyakan tunjukkan sama saya kodek itu masuk yang dia bilang sama saya argumen dia seperti itu saya bilang sebenarnya beneran nih cak tahta enggak tahu ada kodek itu memang saya nggak bisa tunjukkan saya jujur aja saya nggak bisa tunjukkan orang bisa nilai kok orang ini jujur atau nggak saya tidak bisa tunjukkan tetapi saya cuma mau tanya bener nggak Ustadz tahta enggak tahu bahwa ada musaf ibu langsung bahwa Ustadz musaf ibu langsung berbeda nggak dijawab sama tahta karena kalau dia tahu dia jawab maka aku ditendang jadi ini tuh kayak pada zaman dulu ya kawan-kawan muslim ketika ngomong-ngomong Trinitas Oh itu so sexy so sexy Trinitas tuh digeter digenjot sama mereka kan tapi puji Tuhan kita udah tahu bahwa dalam diri Allah kita yang satu terdapat firman dan rohnya itulah teritung gak pengertiannya bukan ngomongin jumlah tetapi ngomongin pakai kata apa di dalam diri Allah tadi nah itu kan udah kejawab tuh nah sekarang makanya kan jarang mereka nanya ini tuh nah sekarang ya mau nggak mau kita harus geber gitu loh kita harus mentanyakan ini ini bahkan kalau ngomongin Ibnu Masak ya itu ekstrim loh ekstrim dia itu punya catatan-catatan banyak nih dia punya tambahan catatan dan apakah ini tidak dibaca nggak mungkin nggak dibaca dong Kenapa karena ketika dalam penyerbuan ke Azerbaijan ya kan terjadi perbedaan yang satunya mengikuti cara pembacaan Ibnu Masuk satunya mengikuti cara pembacaan dari Uwe Bintang artinya catatan yang dilakukan oleh Ibnu Masuk masuk dalam Quran baru setelah itu dikodifikasi berarti kodifikasinya itu mohon maaf berasal dari siapa bukan dari Tulu tapi dari Utsman Nah terus dari mana fungsi Tuhan menjaganya kalau seperti itu ini jelas dibaca nggak mungkin dia tidak baca karena pada waktu itu terjadi perbedaan saling mengkafirkan ada riwayat mengatakan mereka saling mengkafirkan antara pasukan Ibnu dengan pasukan dari apa Syam gitu ya ini adalah dalam Musaf Ra Utsmani Nah ini apa ada kelebihan lagi ini sudah sudah dikonfirmasi oleh buku dari Imam Suyuti kalau nggak salah aku lupa Jalurin Suyuti atau siapa dia punya buku kita menengah ikon siapa itu ya Nah perhatikan esis dalam Musaf Ube bingkat dua tambahan surah yang pertama surah Al-Khal dan surah Al-Hab mereka suka ngomong eh itu loh ada kepalsuan dalam apa itu eh Matius Matius berapa itu yang yang masalah racun itu loh Oh ada ah itu marah 16 ya mereka nggak ngelihat ini mereka ngeklaim didiktirikan dari Tuhan loh tapi ada tambahan dua surat ini dan ini bukan hanya Ube bingkat tapi Musaf Ibnu Abbas dan Abu Musaf ini sumber-sumber Islam sendiri yang mengkonfirmasi sayangnya ya sayangnya siapakah Ube bingkat Ube bingkat itu dijuluki oleh baginda sebagai sayidul huru kori terbesar bukan Said bukan Said saya itu masih muda betul-betul aku bisa nambahin pendapat pribadiku ya tentang kenapa kok ini nggak dipakai kita bisa kita punya pasti dan walaupun kita nggak ngomong kita dalam hati kita bisa mikir kenapa ini nggak dipakai karena ini ini cuma ada di sini ya kan ini cuma ada di di mereka mereka bertiga ini otomatis apa nanti akan konflik sama yang lain ini cuman itu yang tadi tuh cuman ada di mana tuh kalau di kok di Musafya Usmani enggak ada di Musafya Usmani enggak ada karena usaha Usmani kan di edit sama dia jadi tuduhan mengedit itu tolong dialamatkan ke diri sendiri dulu gitu loh ini enggak ada di tempatnya dia coba buku buka kitab Al-Hidhan apa ya di Ulum kalau salah aku lupa jadi ada-ada yang namanya Alkitab Al-Hidhan film coba ini bagus nih Coba Pak Iwan Pak Iwan Pak Iwan Wah ini nih sekeru nih Pak Iwan mana si Pak Iwan kok nggak bakal Pak Iwan mau nggak Iwan sini dulu kita yang namanya lu jangan ngomong sendiri langsung kita tanya terbahaya ya sih enggak Iwan kan kita udah kemarin datanya sampai Iwan-Iwan tiba-tiba belajar saya ini saya ini saya ini berkali-kali belum cukup umur bro Iwan belum cukup umur ha pura-pura ngecek dia temen-temen yang Anu kita ayolah kita bersikap Adila jangan cuma mengkritisi kitab orang lain dulu ayolah bersikap adil nih menurut Sunnah ya ini kalau ini aku tahu Bang ha ngeri lebih paham ya banyak perbedaan menurut hadis itu Bang erdi lebih paham banyak perbedaan sekali banyak nah kemudian nih penambahan di dalam teks jadi dalam topkap Musa tokapi itu karena berbeda maka di seselim jadi bukan ini juga ya bro muslim di Indonesia itu enggak tahu ukurannya mereka itu Musaf siapa orang umumnya enggak tahu iya enggak tahu enggak tahu tadi nyebut-nyebut Usmani memang dia paham apa Usmani itu betul dia nggak paham harusnya bener loh ini loh si si Ray tadi bilang gini si Ray ini Ray bilang apa nih aku baca ini Bang Ray mana nih Bang Ray Pak Iwan ucapin makasih harusnya karena dapet ilmu harusnya ini tuh Pak Iwan bener nih si Bad Ray ini bilang apa karena dapat ilmu kita nggak asal ngompong lho ini ini kita compile ini dari berbagai sumber loh dan silahkan bantah silahkan ini apa yang ini juga gitu biar betul ya betul Bang kita akan asumsi ini ya kita akan manuskri nanti nanti Bang Bang apa kalau Bang mau teliti lagi ya Bang erdi motor itu nanti aku kirim linknya yang kearah manuskrip 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 sebelah dan percaya boleh nggak percaya yang beda ya yang yang beda itu manuskripnya dicatat seperti lucu eh an available for yang review nah top top ini ya iya bukan gini Yahoo top copy segala macam itu kan ada tulisnya nanti tak kasih ya tapi apa coba ketika bicara masalah musaf yang kayak berbeda gitu kan kayak misalnya top copy yang tadi yang beda yang kita sampaikan maka dia akan ada muncul tulisan apa an available si pemilik tidak mau ditunjukin tuh sampai seperti itu oke nih ya itu sebenarnya masih banyak lagi nih terus apa aja bak kalau janji seperti ini tidak tidak terbukti perbedaannya banyak kalau janji seperti ini tidak terbukti perbedaannya maya janji seperti ini tidak terbukti janji seperti tidak terbukti maka kesimpulannya apa bagaimana memastikan jaminan selamatan di dalamnya selama ini apa yang dilakukan anda ibadah dan lain sebagainya gimana Anda yang memastikan jaminannya oke silakan emang gue perhatiin memang juga kata si Muni Mesiri juga yang terjadi sekarang Quran yang sekarang itu satu bentuk penyeragama di Mesir Cairo dia juga ngakuin tapi memang pada umumnya muslim-muslim nggak semuanya tahu itu pada semua itu bentuk penyeragama di Cairo mesir rekan-rekan Kristen kalau ada muslim di sini persilahkan mereka bicara nggak mau nggak mau umur ya jangan nanti dia framing seolah-olah nggak dikasih kesempatan berbicara kalau di sini berkali-kali dari ini kemarin dia datang kemarin ah pokoknya dia bilang pokoknya kalau ada muslim gitu gitu jadi semacam dua arah gitu jadi mereka harus bicara gitu dikasih kesempatan menjelaskan gitu loh nah sekarang ini ada kesempatan muslim berbicara namanya ikwan ikwannya silakan bicara nah nuliat tuh coba kasih sorotan deh ini spotlight kasih sama dia itu muslim tuh ikwan itu muslim bukan bukan nggak ada kesempatan untuk muslim bicara silakan bicara muslimnya biar penonton teman-temannya yang nonton ini sekarang yang Islam Islam juga tahu ini ada muslim ikwan sedang di Zoom WFM diberi kesempatan untuk berbicara jadi teman-teman Kristen kasih mereka berbicara sebenarnya kalau mau ikut alur yang benar-benar kalau Musab Usman itu kan Madinah itu harusnya was dan kolon bukan haps mana nih ikwannya nih kok enggak nimpalin eh sebentar gue mau nanya Jack Cipta itu perbedaan varian teksnya terperbedaan terjemahan atau original teks aja kayak tadi dek kayak tadi original bro original ya itu yang harus ditekanin terus sebuahnya teksnya bukan terjemahan teksnya iya bukan terjemahan originalnya ha bang ikwan aja yang enggak paham bagi mengira yang perbedaan tuh terjemahannya iya kalau mereka kan memang selalu mengkritisin kita itu kan dari perbedaan terjemahan nah sekarang kita kritisin Islam dari perbedaan original teks nih Pak Iwan selesai coba lihat yang ini ya sebentar saya skin dulu ya dua teman-teman biar saling mengetahui ini kemumpung live ya oke coba baca ini bro itu klik apa namanya aja saya nggak bisa download itu link yang kau kirim itu sama nggak bisa saya download 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 iya itu saya udah bisa namanya aja nama kitabnya jangan nanti saya download sendiri oke oke saya ketik ya ya coba lihat baca ini ya bisa di-download kok kirim nama link itu ada yang ngetik nih Pak Iwan dibiut apa enggak tuh Pak Iwan dibiut apa 5 kali 5 kali saya buat dia un-mute 5 kali sesuai dengan waktu sholatnya kita baca ini kode kutman kode kali ya kode yang yang mengikuti Ali ya kode Mesir ya kode Najaf tuh Alibam Ardida eh tetapi ya ini kenapa seberapa banyak nih seberapa banyak ini kode sini ini banyak sekali yang beda lu ini kalau kita baca baik-baik perhatian waduh wow bakalan nangis-nangis womba ini orang eh katanya cuma kode Kusus Man doang enggak taunya banyak panggibul juga banyak Oh indong selama ini usman itu mereka nggak paham Usman apa itu yang lucu kayak uci ikwan tadi ngotot Usman Usman ya nggak paham Usman itu apa iya dia pikir Uman itu satu yang yang ada di Indonesia ini bukan Usman itu baiknya tadi gue lihat dia nggak tahu deh dia nggak ngerti siapa yang penglihatan gue iya bener itu kalau nggak salah ya anaknya Usman dua-duanya itu kawin dibikin dinikahin sama baginda Muhammad anaknya Usman kok nggak salah gitu ya kebetulan cek apa deh anaknya Usman anaknya Usman anaknya Usman dua orang itu dinikahkan ke Muhammad Ustman bin Alpan Khalifah Khalifah Usman kan segera jaman Khalifah Usman Muhammad udah motor belum ya itu udah udah nikahnya bukannya pasuk tujuh jaman Khalifah Usman jika nunggu aku enggak tahu lebih profesional salah satu dari Kristen Ayo ajak kita ajak dia debat pakai timer motor biar lebih mantap enggak mau bro tadi sudah di ini aku nggak suka nantang-nantang ya kalau nantang-nantang kan tak kabur ya tapi kalau Pak Iwan mau diskusi sama saya setelah ketiga menang itu tak kabur aku nggak mau tak kabur silakan Pak Iwan kalau mau diskusi dengan saya tiba-tiba salah salah C2 Putri Muhammad dinikahin sama Usman itu bukan dua istrinya ya Nah itu Pak Iwan Pak Iwan menikah dengan ya iya bukan itu 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 hal biasa nggak nggak salah bukan itu sekarang kita fokus di sini Pak yang tadi kode 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 kodeon kasih dia berbicara kita ada timer tenang langsung saja jangan di enggak itu seman tadi dibilang bukan tentang istri-istri ini yang kita fokus kodex ini silakan kita Oke selamat siang Pak Utsman dan teman-teman kami saya mau bertanya terlebih lalu Pak Al-Quran di seluruh dunia sama saya tidak sedang membahas bacaan pas sholat ya Pak Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad kemudian ditulis di zaman Nabi dan sahabat sampai kepada Nabi Muhammad meninggal kemudian Utsman halifah ketiga mengumpulkan Al-Quran untuk dibukukan sejak zaman Nabi Muhammad ini tradisi yang paling kuat di kalangan umat Islam adalah dalam hafalan Al-Quran sebab Al-Quran ini berbeda dengan kitab yang lain karena menghafal Al-Quran adalah salah satu pahala ibadah yang sangat tinggi yang kedua dalam sholat itu diwajibkan untuk melafazkan hafalan yang ada dan selama kurang lebih 20 tahun kenabian umat Islam telah melaksanakan sholat 5 waktu Ramadan sebagaimana yang dilaksanakan umat Islam saat ini artinya tidak ada pernah perbedaan dalam hal pelasaraan sholat ada pun kemudian ketika Islam berkembang meluas wilayahnya maka mulai juga berkembang menyebar tentang ayat-ayat Al-Quran ini yang ditulis sesuai dengan dialek mereka masing-masing maka ditemui lah dikhawatirkan perbedaan yang ditemui ketika ya perang Yamama kemudian seterusnya yang ditemui sejak zaman halifah Abu Bakar kemudian sampai pada halifah Umar pengantinya dan sampai pada halifah Usman bin Afan yang menikahi putri nabi dan dia adalah sahabat nabi yang sangat dekat di masa ini juga karena Islam semakin berkembang wilayahnya maka terjadi perbedaan-perbedaan dialek yang sudah didengar secara nyata oleh para sahabat di luar daripada dialek asli Al-Quran diturunkan yaitu dialek Madinah dan Mekah tentunya maka Usman bin Afan segera membuat atau mengumpulkan kembali teks secara tertulis walaupun memang sudah mereka katakan ya dalam hafalan tetapi perlu membuat mushab secara apa namanya netral karena di zaman Umar juga itu mushab sudah dikumpulkan tetapi dalam bentuk suhuf artinya dalam lembaran-lembaran yang belum teratur dan disimpan oleh hafsa ketika di zaman Usman bin Afan juga terjadi hal yang dikhawatirkan apalagi penghafal Al-Quran ditakutkan meninggal di dalam perangan maka disusunlah atau dikumpul kembali Al-Quran dengan mengacu pembanding tulisan-tulisan para sahabat kemudian terbentuklah kumpulan mushab atau suhuf dari Usman kemudian Usman memerintahkan kepada Zaid untuk meminjam kembali suhuf yang berada kepada hafsa yang disimpan oleh hafsa yaitu istri Nabi atau anak dari Umar bin Hatab kemudian mencocokkannya kembali maka ternyata tidak ada perbedaan ini adalah suatu kontrol dalam penyusunan bukan penyusunan pengumpulan Al-Quran untuk dijadikan satu buku agar apa? agar orang-orang non-Arab di luar bangsa Arab ketika mempelajari Al-Quran sudah ada suatu pedoman yang sama tidak lagi terjadi perbedaan dan sebagaimana dikhawatirkan para sahabat ini perlu diketahui Abu Bakar sebagai halifah kedua pengganti daripada Nabi Muhammad itu adalah sahabat dekat yang hidup bersama-sama Nabi kemudian Umar bin Hatab atau dikenal dengan Amirul Mu'minin adalah sahabat dekat Nabi Muhammad juga ada empat sahabat dekatnya dan yang ketiga menjadi halifah adalah Usman bin Atfan menantu Nabi Muhammad SAW dan kepadanya kepada zaman kehalifahannya ini kemudian terkumpullah dalam satu kitab yang dinamakan kitab Usmani kemudian menghindari terjadi perbedaan karena dikhawatirkan jika tidak ada pedoman kitab ini jelas di luar bangsa Arab yang di luar dialek lebih khusus Madinah dan Mekah maka akan menimbulkan permahaman makna yang akan berbeda ketika terkumpul tersusunlah mushab ini maka diperintahkan mushab-mushab lain yang berbeda yang ditulis oleh para sahabat dengan dialeknya masing-masing maka itu dimusnahkan agar tidak terjadi kekhawatiran perbedaan yang akan menimbulkan perpecahan tentu mushab ini bukan mushab yang berbeda dengan mushab sebelumnya yang atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad karena ingat umat Islam itu sudah sholat betapa kuatnya sholat lima waktu mereka Ramadan ibadah haji pun sudah dilakukan ibadah haji dan sholat bukan dilakukan nanti di zaman Usman sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad ya yang terpenting Al-Quran itu sebenarnya sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad ya penulisnya adalah Zaid bin Sabit di sini lain juga bisa dengan Zaid bin Sabit dia adalah pemuda di Madinah ketika Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah ada juga tentu sahabat-sahabat lainnya yang lebih dulu dari Zaid bin Sabit tetapi jurutulis Nabi Muhammad setiap wahyu diwahyukan adalah Zaid bin Sabit jadi itu sejarah singkatnya makanya itu yang harus dipahami dulu bahwa saat ini juga jika teman-teman mau menyelidiki silakan tanya imam yang terdekat bisa tanya bagaimana apakah dia seorang Hafiz Al-Quran bagaimana jika Al-Quran dihilangkan mushabnya sedunia ini apakah bisa hilang maka tidak akan bisa hilang karena orang di luar Arab sudah menghafal Al-Quran sama dengan imam-imam yang ada di Masjid Haram dulu sebenarnya katakanlah begini jika orang sedunia paham bahasa Arab yang sama seperti dialek Madinah maka mushab Al-Quran itu tidak perlu dibukukan contoh di zaman sahabat tidak dibukukan Al-Quran zaman Nabi tidak dibukukan karena mereka menghafal betul apa itu Al-Quran nah zaman saat ini saja dimana Anda berada baik di Jakarta maupun apa pasti ada Hafiz Al-Quran coba tanya ke dia bisa buka di Youtube bagaimana anak kecil bisa menghafal Al-Quran dan Al-Quran itu jika sudah dihafal sesuai dengan apa ya katakanlah mushab yang digunakan saat ini maka tidak bisa dipasukkan ya saya saja ya dalam misalnya sholat ya kalau saya salah bisa ditegur oleh anak saya karena kebetulan dia dalam apa mengikuti Hafiz Al-Quran dan saya jelas kurang penghafalannya dibanding dengan anak saya atau sholat imejah kalau yang dihafal itu musabnya Usmani semua ya sama ini kan permasalahannya kan enggak musabnya banyak beda yang event yang dihafal Musab Usmani itu beda nanti sama Usmani juga iyalah beda astagfirullah betul kalau beda gimana bangkodek ini dikasih waktu berapa bangkodek di masjid mana dikasih waktu berbeda sholat ya itu ada nampak timer enggak mas mas wfm dikasih timer dong mau gue timer iya soalnya kan ini ini tadi kan kutanya ini jawabnya kan berputar yang kita udah tahu gitu iya makanya tadi saya usulkan ke kita apakah kita tidak pakai timer saya usul tidak pakai timer enggak ada yang nanggap gimana kalau kurasa nggak usah silahkan juga dijelaskan apa-apa saya dengar nanti berapapun waktunya baik saya bisa selama saya enggak sibuk saya bisa melihat menyimak baik saya akan menjadi penyimak yang baik tidak usah khawatir baik yaudah jadi ini ikuan ikuan sekarang kamu diberi kesempatan berbicara enggak sebagai muslim di zoom ini ya sudah tapi saya beri kesempatan selanjutnya silahkan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan enggak apa-apa yang penting nanti kalau saya bicara diberi waktulah silahkan ya oke baik makasih kamu artinya kamu sungguh-sungguh didengarkan enggak di zoom ini iya kita dengerin bang iya aku cuman dengerin Pak Iwan aku enggak cuman dengerin aku catat setiap detail pernyataan Pak Iwan aku catat ingat aku catat ya termasuk pertanyaan Pak Iwan bahwa di seluruh dunia bacaan solatnya sama itu kita akan membuktikan iya baik ya oke saya ulang saya izinkan saya ya Tuhan aku berdoa siang hari ini engkau bimbing hambamu yang bodoh ini ya hamba bodoh si Jack Cita ini bodoh dan nothing aku mohon bimbinganmu engkau bukan menerangkan dengan sejelas-jelas teman-teman kami terutama surga kami yang kami kasih Pak Iwan dalam nama Yesus oke Pak Iwan saya sebenarnya sederhana pertanyaan saya apakah Al-Quran di seluruh dunia sama Anda ingin menjawab ya atau tidak kira-kira seperti itu Pak silahkan atau Anda akan menjawab aku-aku gak apa-apa saya akan kasih kesempatan menjawab aku-aku setelah itu tetap saya terangkan maksudnya jelaskan aja nanti saya menyimak gak bisa ditanya begitu jelaskan saja baik-baik ya Pak kalau begitu karena saya menyandung saya tadi bertanya saya bertanya dengan tujuan Anda menjawab seperti ini apakah Al-Quran di seluruh dunia sama tidak kenapa tidak karena ada perbedaan dalam hal apa heroat dalam musaf dalam tambahan surat seharapan saya seperti itu Anda menjawab itu aja Pak karena karena disini disini ya oke baik ya Pak ya baik ini saya sampaikan jadi berdasarkan data-data yang kita himpun apakah di seluruh dunia sama ternyata tidak perbedaan itu ada dimana satu nih ada perbedaan dalam pertentangan hati ini kita ngomongin yang Musaf Utsmani ya pertentangan hati kemudian ada pertentangan dalam dengan manuskrip awal kemudian ada pertentangan dengan surah tambahan yang tidak diakomodir dalam Musaf Utsmani ada pertentangan dengan naskah prautsman ini kodeknya ini ada perbedaan pertentangan kemudian ada bahkan penambahan huruf atau kata bahkan catat ada perbedaan menurut sumber hadis jadi umat yang ini mengomong seperti ini di fullkan layarnya di fullkan layarnya bisa gak oh ini kurang full ya aku rasa ini udah full ini Pak saya udah landscape juga nah kemudian ada penambahan kepada manuskrip supaya sesuai dengan Quran nah hal-hal ini saya akan ke depan saya akan sampaikan satu ke satu tapi saya mohon Bapak jangan merasa kita menyerang Bapak tidak ya tidak aku cuma nyampaikan data saja keputusan di tangan Bapak ini fakta-fakta ini bagi kami ini bertentangan dengan apa dengan sebuah janji maka tidak akan mereka menghayati sekiranya itu bukan dari Tuhan pasti mereka menemukan banyak hal yang bertahan di dalamnya nah kemarin dalam diskusi saya dengan Ustaz Tata Tata-Tata dengan kokoh dengan yakin berkatakan bahwa kalau ada perbedaan ya itu pasti bukan dari Tuhan dong dia sendiri mengatakan seperti itu pasti tidak ada perbedaan di dalam dengan yakin dengan mantap nah akhirnya saya bukakan data-data oke next ya langsung ya saya gak minta Pak Iwan jawab tapi cuma ya monggolah disikapi dengan bijak gitu aja aku juga bukan debater yang gimana aku gak suka nantang nih ada beberapa contoh pertentangan arti yang kita sampaikan tadi ya ini ya Pak ya kuzum dulu kuzum ya oke sorry nah ini ini ya ada perbedaan 7 dalam 7 bacaan ada kan setelahnya kan bacaan 7 apa itu bacaan 7 7 reading ya kiroat menurut Bapak bacaannya ada perbedaan bacaan 7 atau 14 ya 7 kiroat itu memang cara membacanya berbeda tetapi bukan maknanya lanjut oke saya catat ya Pak ya bukan maknanya ya ini mau noah loh ini Bapak nabrak data loh oke oke gak apa-apa lah aku gak mau nyerang lah aku disini gak mau nyerang jadi bacaan itu bukan bacaan 7 Pak yang benar apa ada bacaan 10 dan ada bacaan 14 yang 7 itu ya Pak ya ini satu Ibnu Katir Anapi Amir Amsah ini ini ya Pak ya nah yang 10 itu Abu Amr Jafar Abu Jafar Yaakub Yaakub Al-Ghadrami yang 14 Kalaf Hasan Ibnu Yahya terus masing-masing ini punya varian Pak ini adalah varian ini Bapak bisa perhatikan ada angka 2000 sekian 2000 sekian 3000 sekian gitu kan bahkan antara para murid misalnya ini Albasi dengan KNBL ini adalah muridnya Ibnu Katir ini ada perbedaan 312 antara Kalaf muridnya Hamzah dengan Kalat itu ada perbedaan 601 kemudian nah ini misalnya Abu ini perbedaan apa yang yang terutama perbedaan dengan yang Bapak pegang saat ini yaitu Musaf Has ya nah ini ada perbedaan semua bahkan secara di total kalau menurut sumber dari kitab Al-Masahir itu ada sekitar sekian Pak 60.000 total perbedaan dengan Hafiz yang Bapak pegang saat ini ini baru kurannya yang mengomongin kuran Musaf Utsman oke ya kita baru ngomongin Utsman terus kemudian kita juga akan ngomong tentang Pra Utsman karena Pra Utsman ada kodifikasi nah ini contoh ya pertentangan Afi tadi yang satunya mengomong berperang yang satunya ngomong terbunuh berperang dan terbunuh tentu Bapak tadi mengklaim bahwa bukan maknanya nah ini jelas maknanya beda seorang yang berperang belum tentu terbunuh dia bisa saja berperang dan dia menang dan dia pulang dengan hilang gemila ini jelas satu perbedaan makna kemudian disini dikatakan apa I ini adalah baginda berkata Tuhan ku mengetahui segala nah kemudian disini katakanlah antara house dengan was terjadi perbedaan apa the verb atau kata kerja berubah dari sebuah pernyataan menjadi perintah ini kan pertanyaan di house itu sebuah pernyataan loh tapi dalam was itu menjadi sebuah perintah kalimat imperatif okumen sebentar loh ini bisa saya petunakan boleh ya nanti sebentar bisa enggak materinya diberikan nanti saya akan siapkan jawaban dan berikan akan ini lagi ya nah itu nice nice saya suka seperti itu kemarin saya diskusi sama Pak J.O Pak itu saya kasih data saya ini saya akan kirim ya Pak ya dari komputer saya nggak apa-apa Pak nggak harus sekarang nggak harus sekarang saya dalam nama Yesus beri kesempatan buat Bapak nggak harus sekarang ya lanjutkan aja nggak apa-apa saya menyimak sebentar saya kirim nih Pak saya kirim semoga bisa kekirim Bang Kodek ini nggak di foto kita bisa kirim kan yang pakai di chat itu oke ini lagi lagi apa 620 MB Bapak Bapak kalau enggak Bapak bisa tele saya di Jack Cita nggak pakai spasi ya Jack Cita itu tele saya saya nggak pakai WA Pak oke saya lanjutkan yang gimana tadi ini di di chat di chat oke ya oke sekarang saya akan lanjutkan oke saya lanjutkan ya Pak Iwan saya ini dulu saya lihat dulu konsesipan lubang terlewat nantara pdf itu apa ya ya pdf tapi saya mohon Bapak bukan bukan powerpoint saya sangat mohon Bapak juga menggunakan apa Bapak Bapak saya sangat mohon sekali ya Bapak tidak menggunakan metode Profesor Munir kalau Profesor Munir metodenya itu ngegel tak minta data balik dia nggak mau jawab dan dia nggak punya data balik Profesor Munir lanjutkan lanjutkan pokoknya ya mohon dibedakan Bapak mau saya lanjutkan atau Bapak mau baca itu dulu mau mau lanjutkan oke baik terima kasih sesuai danji kita tadi kan ya oke ya jadi ini ada perubahan sebenarnya kalau ngomong pertentangan arti antara Musa Kutsman itu too much misalnya ini dua pekerjaan sihir ini menjadi dua penyihir ini berubah perkataan ini apa kata-kata ini berubah dari aktif participle menjadi kata benda tuh magician itu kata benda itu loh sah hi ra ni disini sih ini ada ini ya apa nih apa nih sih ra ni tuh contoh pertentangan arti kemudian ini ya miskinin dengan Mas Sakina yang satu ini singular purmen yang sini purmen plural ini kan ada pertanyaan mana yang didiktikan oleh Jibril yang plural atau singular kan gak boleh beda tuh titik komanya lagi ini ada perbedaan dengan manuskrip ini bahkan dari sumber Islam lagi bahwa pasti pernah dengar kasat kalifa ya yang muta'ati gatuk ke angka mujizat 19 itu nih disini dalam teks samarkan ini banyak pak saya gak gak cuman satu ada banyak jadi kalau ngomongin 60.000 tadi itu ada lebih dari itu di dalam teks samarkan itu nunnya hilang sementara yang teks Anda saat ini mengandung nun di dalam surat 20 etika nih gak ada nunnya nunnya hilang nun ilang suara apanya hilang halo 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 tuh koneksi saya iya 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 nun nunnya hilang bang oke kedengarkan kedengarkan oke terima kasih bagus-bagus bagus-bagus oke siap sekarang disini ada lagi disini zulkarmin ini ada sementara tidak ada di tempat lain kemudian disini aduh sebentar kok bina sorry samarkan teks ini ini ada berbagai perbedaan ya aku lanjut aja ya pak ya ini bapak bisa ini gak cuman satu lembar oh berlembar-lembar berlembar-lembar percaya saya aku kalau ngomong dengan data oke ini saya lanjutkan ini pada tahun 800 ini adalah yang disebut kodek apa gol quran usianya 800 tahun 800 kalau di dalam surat 49 ayat 7 itu bapak sekarang kan menggunakan wa ala zina sementara bapak perhatikan disini disini tidak ada wa the word in 9 1 7 tanpa wa ini adalah scan dari quran manuskrip tahun 800 masih nah wa justru agree dengan ini karena tanpa wa nih next ini banyak manuskrip ini cuma saya cuma bagian sedikit sekali banyak bahkan bapak bisa teliti sendiri nanti kalau bapak mau mau apa jadi mau saya kasih nanti kita saya akan pelajari dan akan silahkan nah itu saya suka lagi nanti itu itu malah malah bagus menurut saya oke ya lanjut ya nah ini ini juga ada penambahan insertion on text di dalam top cafe musab top cafe ini yang tercatat karena pada waktu itu tidak ada maka tah abad 15 ditambahin artinya artinya memang tidak ada pada waktu itu terus yang Anda baca yang mana kan gitu kemudian ini ya bahkan ada ini ya supaya ini dilakukan supaya penambahan ini supaya sama ini bicara masalah sana text sana text itu yang merah ini hilang makanya penelitian kesana itu ditutup penelitian kesana itu tiba-tiba ditutup dihentikan ini juga hilang tapi PR saya ya saya juga fair nih PR saya saya baru dapat data ini tapi saya belum dapat manuskripnya fair dong saya tetapi ada gak data yang bisa bantai yang ada adalah klaim sementara ini dari Ustadz Abdi Hidayat beliau mengklaim oh sama tapi ternyata beda oke ini sana manuskrip oke next nah sekarang kita ngomong ke Praudsmani Praudsmani itu ada berbagai musab yang tadi disampaikan oleh berusaha penggugat ya kayak musab Ibnu Mas'ud contohnya nah musab Ibnu Mas'ud dalam teks Usmani 3746 di dalam musab sekarang itu dibacanya putih sementara punya Ibnu Mas'ud dibacanya apa kuning ini Bapak bisa temukan ini di berbagai varian ntar sebentar aku kasih yang real nanti aku dikira bohong ntar ini agak waktu agak cukup waktu lama nih atau gak usah ya lanjut aja ya tukung oke oke aku dikasih waktu ya ntar 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 ini saya carikan datanya mohon teman-teman tunggu ya oke sorry sorry ini nanti aku habis waktu ya habis waktu sorry nanti saya janji saya janji saya akan bukakan ini saya akan bukakan ini ini dari sumber islam Bapak nanti searchingnya aja gini ini nanti dikirim aja dulu file-nya tadi seperti tadi dikirim sudah sudah saya kirim Pak Bapak lihat di chat jangan lupa nunggu dari chat oke 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 kemudian ya ini ya ada berbagai penembahan Ibnu Mas'ud menambahkan kata Allah ini diakui ya para sekuler islam mengakui ini para sekuler islam sering mengutip ini dalam jurnal-jurnal payangin loh jurnal jurnal mereka jadi para sekuler bukan kawan-kawan yang cuma ikut ustad tapi sekuler mereka mengakui ini ada terdapat tambahan-tambahan apalagi ini ini juga ada tambahan jadi ada ayat alternatif juga bahkan dalam 1330 bacaan alternatif dari satu ayat sampai seperti itu Pak ini yang pra-usmani jadi ini contoh penambahan huruf kata kalimat dalam usaha pra-usmani makanya tadi ketika Bapak menyampaikan bahwa ada hampir berantem tadi ya antara orang Syam dan Irak karena perbedaan bacaan itu bukan masalah dia lain tetapi catatan-catatan Ibnu Mas'ud itu menjadi Quran dan dibaca nah ini adalah sebentar Ibnu Mas'ud itu siapa Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang dipercaya Baginda untuk menulis akuran bahkan Ibnu Mas'ud ini memberikan klaim sebelum ketika Zaid masih anak-anak saya sudah dapat 70 surat dari bagi jadi ketika kodifikasi kan dia menolak musafnya mau dibakar ada riwayat yang mengatakan dia dipukul dan ketiga hari kemudian meninggal tapi juga ada riwayat lain yang mengatakan bahwa dia akhirnya diutus oleh Usman menjadi seorang gubernur ada dua macam riwayat seperti ini nah kemudian surat Al-Hal dan Al-Hafi' Bapak nanti ketik ini aja Al-Hal Al-Hafi' Bapak akan muncul nanti di Google kemudian ini ini bacaan doa kunut iya Pak saya tetapi ya Pak ya buat ini doa kunut yang yang tidak termasuk dalam Al-Quran tapi lanjut aja dulu nanti saya akan ya oke ya Pak justru ketika Bapak menyampaikan ini tadi Bapak memberikan satu pernyataan sholatnya bacaan sholatnya tidak ada perbedaan ya Pak nah Bapak perhatikan yang siah itu baca ini Pak jadi klaim Bapak tadi ya Bapak hadapi sendiri itu tidak tidak seperti itu yang Bapak perkirakan kenapa siah kemudian siah baca ini Pak nanti saya akan tunjukkan sumbernya iya kalau kalau doa kunut ya dibaca iya doa kunut kan bukan bagian dari dalam Al-Quran iya iya Pak sebentar Pak itu kan memang kalau di dalam Usaq Utsman ini tidak termasuk Pak tetapi Bapak oke saya saya gak ngomong yang soal sholat aja dulu ya nanti mecah ini yang disebut sebagai doa kunut tetapi ya tetapi surat Al-Khal dan Al-Haq ini terdapat di dalam Usaq Ube bin Ka'ab ya dan terdapat dalam Ibnu Abbas dan terdapat di dalam Abu Musa jadi ada tiga orang nah kita lihat kredibilitas beliau Ube bin Ka'ab itu siapa pertama gitu Ube bin Ka'ab beliau adalah atau Khori terbesar bukan Zaid jadi kalau kalau di dalam kritik teks begitu muncul lebih dari satu varian yaitu kita oh berarti itu ada sebenarnya ada gitu nah tetapi ini oleh Usman ini dihapus oke ya jadi memang ada perbedaan bisa jadi ketika di Azerbaijan itu mereka membaca ini sementara yang lain tidak nah ini menurut hadis ya ini ada yang sama ada beberapa yang sama jadi saya cuma mengulang karena hadisnya sama jadi ini masih perlu dikoreksi bukan dikoreksi karena salah tidak tapi hadisnya itu alamatnya beda tapi sama poinnya oke ya saya gak akan bahas itu kemudian contoh penambahan kepada manuskrip supaya sesuai nah ini tadi ya udah saya sampaikan tadi ya abad 15 terjadi kemudian berpenghapusan di dalam tag supaya apa supaya sama dengan standar tag saat ini jadi ini dihapus sebelumnya ada tapi dihapus oke originally read those they are nearest nah ini dan dan sebagainya di 2 1 3 7 oke kemudian nah ini ini tadi ya saya sampaikan ya oke itu pak beberapa hijau yang saya sampai udah selesai nah ini pak sebentar pak sebentar saya selesikan dulu ya maka dari itu apakah terbukti klaim sebagai berikut kami benar memeliharanya tidak ada surampunnya berubah kalimat-kalimatnya tidak ada keraguan padanya sekiranya ini bukan dari Tuhan pasti banyak menemukan hal yang bertentangan di dalamnya dengan demikian tidak terbukti dan tentu kami gak bisa garansi itu ya silahkan oke pak anda mau saya tetap share screen atau mau stop bisa saya share screen oh ya silahkan ya makasih ya pak nanti datanya tadi saya akan pelajari nanti kita ada waktu untuk sering lebih ini lagi apa baik pak lebih fokus lagi tapi kali ini saya hanya saya lebih sering di FIC saya lebih sering di FIC saya tapi kali ini silahkan saya hanya dari sebesar saja baik silahkan menanggapi tentang anggapan bahwa ada perubahan ada perbedaan tapi tadi khusus yang lebih terperjati nanti saya akan pelajari dulu materi yang diberikan jadi pertama bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa meskipun tulisan bahasa dan tulisan yang dibedakan sebagai bahasa Arab itu tentu bisa saya share screen ya bang bang gak dibuka ini bisa halo halo mana mana host ini yang tengah host mana lagi bang birin ya bang birin yang enggak tahu yang siapa ya cuma saya share screen dulu saya menanggapi dulu tadi ini Terima kasih. 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 Muhammad di Madinah sebagai guru mengaji Al-Quran. Kemudian saat Nabi sampai ke Madinah, Nabi setelah dari Mecca ke Madinah, beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Sabit, anak laki-laki berusia 11 tahun yang telah menghafal sebanyak 16 surat Al-Quran. Jadi sekali lagi ini adalah kitab terjemahan ke Indonesia yang ditulis oleh ulama di Mecca. Kemudian dengan dikenalkannya Zaid bin Sabit ini, maka selanjutnya dialek yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam mengajak Al-Quran di Madinah. Dialek yang digunakan adalah dalam mengajarkan Al-Quran adalah Madinah. Ada fakta yang cukup kuat bahwa sekalipun manusia berbicara satu bahasa, namun tetap mengalami perbedaan Al-Quran dialek yang mencolok dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga sama Al-Quran. Kemudian contoh lainnya perbedaan dialek itu misalnya ini dijelaskan di halaman 67. Seorang bernama Kosim akan disebut oleh orang teluk versi dengan istilah jasim. Kosim, ko bisa disebut dengan istilah jasim. Orang yang sama mengganti j dengan y. Maka kata-kata rizal orang lelaki bisa berubah menjadi raijal dalam ungkapan. Jadi ini cukup menjawab tadi tentang perbedaan-perbedaan yang Anda sampaikan tadi. Nabi Muhammad mengajarkan mereka Al-Quran dengan dialek mereka, dengan dialek Madinah. Dalam satu kesempatan, dua orang atau lebih dari suku yang berada berbeda boleh juga belajar Al-Quran dalam dialek mereka. Para sahabat Nabi yang mengajar Al-Quran itu ada banyak sekali ya. Ada ini Ubay juga, Ubay yang mengajarkan Al-Quran. Ada Abu Sa'ad seterusnya. Tapi intinya saya akan menjelaskan bagaimana tentang proses pengumpulan musab Al-Quran tadi dan adanya perbedaan. Perbedaan tadi sudah saya jelaskan bahwa bisa terjadi perbedaan dialek seperti yang sudah dijelaskan Anda tadi. Penulis wahyu Al-Quran, pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Mereka adalah salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Khudhaifah, Abu Sofyan, Abu Salama, dan seterusnya. Kemudian, yang sama agar tidak terjadi campur aduk serta kegeliruan. Sehingga dalam penulisan Al-Quran dan hadis ini berbeda. Makanya hadis nanti ditulis berapa tahun kemudian setelah Nabi Muhammad wafat. Karena dikhawatirkan antara Al-Quran dan hadis akan bercampur. Itu secara agar sebesar. Seterusnya, terkait dengan peranan Zaid bin Sabit juga sudah dijelaskan. Nabi mendiktakan Al-Quran saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat ini. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan Nabi Muhammad, ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Di masa Nabi hidup Al-Quran itu sudah seluruhnya terbentuk ditulis. Melalui Zaid dan sahabat lain. Tetapi belum dikumpulkan dalam satu bundel berbentuk buku seperti Al-Quran saat ini. Itu nanti dikumpulkan secara bertahap mulai Abu Bakar, Umar bin Hatab, kemudian terakhir adalah Khalifah Usman bin Afan yang kita kenal dengan Mushab Usman. Kemudian di dalam penyusulan surat ke dalam surat, tentu ini berdasarkan, saya katakan tadi bahwa berdasarkan hafalan. Sebagai mana firman Allah, sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami menjelaskan. Jadi, masalah letak ayat tersebut dalam surat seperti yang beliau sebut, Zaid bin Sabit menegaskan, kami akan kumpulkan Al-Quran di depan Nabi Muhammad. Menurut Usman bin Abi al-Assalam, Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad memberi perintah akan penempatan ayat tertentu. Jadi memang ayat Al-Quran itu bukan berurut seperti misalnya tulisan atau penelitian manusia, sehingga harus berurut. Makanya ada di satu paragraf bercerita tentang ayat lain, misalnya dia bercerita tentang kelahiran manusia, tiba-tiba dia bercerita tentang akhirat. Karena meletakkan urutan itu adalah Nabi sendiri melalui petunjuk Malaikat Jibril. Saya lewati aja seterusnya, kita ke munculnya ragam bacaan, dialek. Ini baca ya. Perlu banyak ragam bacaan, peneranaan bacaan bagi mereka yang tak biasa, non-Arab terutama. Kesatuan dialek yang sudah Nabi biasa dengannya sewaktu masih di Mekah, mulai sirna setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam, melintasi batas belahan wilayah Arab lain, dengan suku bangsa dan dialek baru, berarti berakhirnya dialek kaum Quraish. Berarti Nabi sudah menggunakan dialek Madinah, yang dirasa sulit untuk dipertahankan dalam kitab sahinya. Muslim mengutip hadis sebagai berikut. Hubai bin Ka'ab melaporkan bahwa ketika Nabi berada dekat lokasi, Banu Gifar, Malaikat Jibril datang dan berkata, Allah telah menyuruh kamu untuk membaca Al-Quran kepada kaummu dalam satu dialek. Jibril datang ketiga kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu untuk membacakan Al-Quran pada kaummu dalam tiga dialek. Ini karena melihat situasi kondisi ketika itu, karena perbedaan dialek masyarakat waktu itu. Dan lagi-lagi Nabi Muhammad berkata, Saya mohon ampun Allah, kaumku tidak akan mampu melakukannya. Lalu Jibril datang kepadanya keempat kalinya dan menyatakan, Allah telah mengizinkanmu membacakan Al-Quran kepada kaummu dalam tujuh dialek. Dan dalam dialek apa saja, mereka gunakan sah-sah saja. Jadi perbedaan dialek tadi karena perbedaan ucapan, seperti kosim jadi yasim. Rasulullah dalam hadis Ubay bin Kaab juga melaporkan, Rasulullah bertemu dekat Jibril di Batu Mira, di pinggiran Madinah dekat Kuba, dan berkata kepadanya, Saya telah diutus kepada suatu bangsa, buta huruf, di antara orang tua miskin, nenek-nenek, dan anak-anak. Jibril menjawab, Jadi suruh saja mereka membaca Al-Quran dalam tujuh dialek. Jadi dibolehkan, lebih dari 20 sahabat telah meriwetkan hadis yang mengunggungkan bahwa Al-Quran telah diturunkan dalam tujuh dialek. Di sini kita lihat, agar memberikan kemudahan membaca Al-Quran. Jadi perbedaan-perbedaan itu sudah sangat disetawi umat Islam, tetapi dalam tradisi, selama ini Islam sholat di mawaktu, tidak akan pernah ada perbedaan, lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini, telah ditulis seutuhnya, sejak nama Nabi Muhammad, hanya saja belum disatukan dalam surah-surah yang ada, juga masih belum tersusun. Penyusunan Al-Quran dalam satu jilid, utama artinya master Al-Quran, boleh jadi merupakan tantangan karena nasak masuk yang muncul kemudian dan perubahan ketentuan hukum. Mengapa Al-Quran belum disusun ketika proses wahyu diturunkan? Karena proses pengwahyuan belum selesai sampai pada tahun, kalau tidak salah, tahun 10 Hijriah, Nabi melaksanakan haji terakhir, ayat Al-Quran turun terakhir, kemudian Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Kalau sudah disusun dalam bentuk buku, misalnya tahun pertama ini, disusun tahun kedua, karena proses pengwahyuan masih berlangsung bisa saja bergeser, ini ditempatkan di mana, di mana, dan seterusnya. Makanya disusun setelah Nabi sudah tiada. Oleh karena itu, di dalam mulai proses pengumpulan Al-Quran, ketika ini asal mula pengumpulan Al-Quran, Abu Bakar, ketika periode Abu Bakar, Abu Bakar memanggil saya, memanggil jahit, setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamama, yang menelan korban para sahabat sebagai suhada. Kami melihat saat Umar Ibnu'l-Hattab bersamanya, Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat ini dalam pertempuran Al-Yamama telah menelan korban begitu besar dari penghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang dihafal, dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain. Sebagai akibat kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, kami berpendapat agar keluarkan perintah pengumpulan semua Al-Quran. Jadi perintah pengumpulan Al-Quran ini karena dikhawatirkan penghafal itu akan meninggal dan Al-Quran akan sirnah. Seandainya penghafal itu tidak meninggal, tentu saja tidak dikhawatirkan dan akan bisa saja Al-Quran tidak dibukukan. Tapi yang kedua, dikhawatirkan perbedaan dialek tadi juga akan menimbulkan perbedaan. Maka di sini, Abu Bakar menambahkan, saya katakan pada Umar, bagaimana mungkin kami melakukan suatu tindakan yang Nabi Muhammad tidak pernah melakukan. Umar menjawab, ini kan saya katakan tadi, mereka tidak ingin membukankah Al-Quran, tapi karena kekhawatiran penghafal Al-Quran itu akan meninggal, maka akan terjadi perbedaan. Umar menjawab, ini merupakan upaya terpuji, terlepas dari segalanya, dan ia tidak berhenti menjawab sikap keberatan kami, termasuk jahit keberatannya, sehingga Allah memberi kedamaian untuk melaksanakannya, dan pada akhirnya kami memiliki pendapat serupa. Jahit, Anda seorang pemuda cerdik, pandai, dan Anda sudah terbiasa menulis wahyu pada zaman Nabi Muhammad, dan kami tidak melihat suatu kelemahan pada diri Anda. Carilah semua Al-Quran agar dapat dirangkum seluruhnya. Demi Allah, jika sekiranya mereka meminta, kami memindahkan sebuah gunung raksasa, hal itu akan terasa lebih baik, lebih ringan dari apa yang mereka perintahkan pada saya sekarang. Jadi, jahit menyatakan bahwa lebih berat memindahkan gunung ini karena dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi. Dalam Islam itu disebut bid'ah. Jadi, dia takut. Bukan berarti Al-Quran itu sudah sulit dikumpulkan, karena para sahabat itu menghafal. Takutnya jahit melakukan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kami bertanya pada mereka, kenapa kalian berpendapat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Ya, ini ya. Abu Bakar dan Umar bersikeras mengatakan bahwa hal itu boleh-boleh saja. Artinya itu bukan masuk bid'ah. Dan malah akan membawa kebaikan. Mereka tak berhenti-henti menenangkan rasa keberatan yang ada hingga akhirnya Allah menenangkan kami. Artinya Allah memberikan kemudahan. Kami melakukan tugas itu seperti Allah menenangkan hati Abu Bakar. Artinya ada kemudahan yang memberikan Allah bahwa itu harus dilakukan. Kemudian, ini awal ketika khawatiran akan terjadi perbedaan karena jelas, dialek setiap di jajirah Al-Arbiya itu berbeda. Maka, disinilah awal perintah dibukukan Al-Quran. Kemudian kita lihat ya pada periode Abu Bakar. Ini masih periode Abu Bakar. Zaid mulai membuat kumpulan lembar Al-Quran yang disebut suhub. Di dalam satu riwayat dikatakan Abu Bakar mengatakan pada Umar dan Zaid duduklah di depan pintu gerbang Masjid Nabawi. Madinah ya. Jika ada orang membawa memberitahu Anda tentang sepotong ayat dari kitab Allah dengan dua orang saksi, maka tulislah. Jadi ini hanya mengukur saja pembanding hafalan dengan apa yang ditulis oleh para sahabat. Bukan berarti tidak ada yang menghafal Al-Quran. Jadi bukan sebetulnya mengacu pada teks, tetapi hafalan. Di dalam riwayat Ibn Hajar memberi komentar apa yang dimaksud oleh Abu Bakar sepertinya apa yang dimaksud dengan dua saksi berkaitan erat dengan hafalan. Itu yang saya katakan ya. Dua orang saksi itu yang membawa tulisan itu berkaitan dengan hafalan yang diperkuat dengan bukti tertulis. Atau dua orang memberi kesaksian bahwa Al-Quran telah ditulis di hadapan Nabi Muhammad. Atau berarti agar mereka memberi kesaksian bahwa ini merupakan salah satu bentuk yang mana Al-Quran diwahyukan. Tujuannya adalah agar menerima sesuatu yang telah ditulis di hadapan Nabi Muhammad bukan semata-mata berlandaskan pada hafalan seorang saja. Jadi tulisan dan hafalan keduanya harus sama. Kemudian Jai bin Sabit memanfaatkan hafalan. Jadi sangat jelas seperti yang saya katakan tadi. Biasa kalau saya bernarasi tanpa data pasti hal-hal ini akan dibuat berasumsi. Padahal sebenarnya bukan asumsi tapi saya mencoba membuat ini dengan sumber yang jelas. Dalam kesadaran apapun, dalam keadaan apapun, Jai bin Sabit selalu merujuk pada hafalan orang lain walaupun dia hafal, punya catatan. Al-Quran saya kumpulkan dari berbagai bentuk kertas, kulit, potongan tulang dan dari dada para penghafal. Bukan berarti Al-Quran itu masih melalui penelitian, tapi sudah ada di dada para penghafal. Itu periode Abu Bakar. Abu Bakar sudah memerintahkan Jai'id untuk mengumpulkan atau membuat suhuf Al-Quran dalam bentuk buku. Tapi tidak selesai. Karena Abu Bakar sudah meninggal. Maka pada periode Khalifah Umar bin Khattab, dimana suatu peristiwa juga di dalam periode ini, ini saya bacakan ya, dengan menunjuk Umar sebagai Khalifah, sebelumnya dia telah memberi kepercayaan terhadap penurusan tentang musab-musab yang ada. Karena ini belum berbentuk buku Al-Quran. Jadi masih upaya untuk menibukukan dengan teori tadi. Di samping adanya berbagai kemenangan dalam peperangan yang menentukan kekuasaan Umar, diwarnai pengembangan Al-Quran itu secara pesat melintas batas semenanjung Arab. Jadi wilayahnya lebih besar lagi dari wilayah Abu Bakar. Beliau mengutus sekurang-kurangnya 10 sahabat ke Basra, guna mengajarkan Al-Quran. Jadi Umar terus mengutus pengajar Al-Quran di wilayah yang baru, ditaklukkan. Demikian pula yang mengutus Ibn Masqut ke Kufah. Ketika Umar dipertahukan tentang adanya orang lain di Kufah, mungkin ini Ibn Masqut, yang mendiktekkan Al-Quran pada masyarakat melalui hafalan, Umar naik hitam seperti kegilaan. Karena Umar dan sahabat tadi sudah khawatir. Saat menemukan orang tersebut yang tidak lain adalah Ibn Masqut. Beliau ingat akan kemampuannya, kemudian merasa tenang, dan dapat meredam kembali sikap emosinya. Karena tadi Ibn Masqut ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sejak awal diajarkan Nabi dengan dialek Mekah. Makanya Umar langsung menyadari bahwa benar Ibn Masqut itu orang yang memahami Al-Quran. Berita penting lainnya adalah mengenai pengenalan ajaran Al-Quran di Surya. Yazid bin Abu Sofyan, penguasa Surya, mengadukkan masalah pada Umar. Ini setelah Islam menyebar sampai Surya. Tentu mereka juga punya dialek yang berbeda sana ya, di Surya. Nah, kemudian Umar tentang orang Muslim yang memerlukan pendidikan Al-Quran. Bentar, mana tadi ya? Berita penting adalah mengenai pengenalan Al-Quran di Surya. Yazid, penguasa Surya, mengadukan masalah pada Umar tentang orang-orang Muslim yang memerlukan pendidikan Al-Quran dan juga keislaman. Ia menyesal agar Umar dapat mengutus para dosen. Kemudian Umar memilih tiga orang sahabat melakukan tugas tersebut yang masing-masing terdiri dari Mu'ad, Ubada, dan Abu Darda. Umar meminta mereka untuk terus menuju Hams yang setelah mencapai tujuan, salah satu dari mereka akan pergi ke Damascus dan tempat lain di Palestina. Saat penduduk setepat merasa puas dengan tugasnya, Hisma Abdu'at meneruskan perjalanan ke Damascus sekaligus Mu'ad ke Palestina dengan meninggalkan Ubadak di belakang. Maud meninggal dunia, terusnya Damascus berapa waktu lamanya dan membuat halokoh di sana. Jadi pengajaran sudah dilakukan di masa Umar karena pengembangan Islam telah berkembang dan persoalan perbedaan juga ini dijumpai ketika Ibn Mas'ud ke Kufa tadi dan karena dialek yang dia gunakan berbeda sehingga orang yang melaporkan ada perbedaan itu Umar tidak mengetahui siapa yang melakukan dialek itu. Ternyata setelah dia ketahui adalah Ibn Mas'ud. Maka tentu ini bukan masalah bagi Umar bukan perbedaan yang dimaksud oleh mereka artinya menggunakan perbedaan Al-Quran. Ini di jaman Umar artinya kesimpulannya Umar telah mengembangkan pengajaran Al-Quran itu dalam mushab yang sama seperti Abu Bakar. Di jaman periode Usman ketika Umar meninggal ini yang sering banyak teman-teman Kristen tidak memahami Mas Iwan bisa potong sebentar saya bisa selesai ini nanti saya lupa nanti setelah itu saya beri waktu saya akan dengarkan mau dua jam tiga jam pasti saya dengarkan ketika Usman sikap Usman seperti apa ya sebentar saya poinnya saya membaca ya Hudaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan para Irak dengan pasukan Suria pergi menemui Usman mereka ternyata melihat perbedaan lagi karena ini wilayah sudah semakin luas setelah melihat jadi jangan lupa bahwa titik poinnya berada kepada sahabat bukan kepada mereka yang melakukan perbedaan yang jauh di sana setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah ingat ini dalam membaca Al-Quran perbedaan yang dapat mengancam mengancam lahirnya perpecahan oh halifah dia menasehati ambillah tindakan untuk umat ini sebelum sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi ini laporan sahabat ketika itu karena sudah mulai menyebar Al-Quran tanpa belum ada buku adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sedang zaman pemerintahannya sedang zaman Umar tadi dengan mengutus Ibnu Masud ke Irak tetapi mereka itu bukan membawa bentuk buku belum dibukukan hanya mengutus orang-orang yang hafal Al-Quran ke sana setelah Umar dibertaukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudayr sebagaimana Ibnu Masud mempelajarinya dan Umar naik hitam Al-Quran telah diturunkan dalam dialek Qurais maka ajarkanlah menggunakan dialek Qurais bukan menggunakan dialek Hudayr dalam masalah ini komentar Ibnu Hajar dirasa sangat penting bagi kalangan umat Islam bukan Arab yang ingin membaca Al-Quran katanya pilihan bacaan yang paling cepat adalah berdasarkan dialek Qurais sesungguh dialek merupakan pilihan terbaik bagi kalangan Muslim bukan Arab sebagaimana dialek Arab sama susahnya bagi sebagaimana semua dialek Arab sama susahnya bagi mereka terdapat dua riwayat tentang bagaimana Usman melakukan tugas ini di zaman Usman ini dia kembali satu diantaranya tugasnya yang lebih masyur beliau membuat naskah mushab semata-mata berdasarkan suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsa suhuf yang ditulis oleh maaf yang ditulis oleh periode Usman ini saya bacakan kesimpulannya saya kembali ke Umar dulu ya ini setelah seterusnya ya suhuf dinamakan diamankan kepada Hafsa ketika di zaman Umar ini ketika Umar meninggal makasih oleh Zaid Umar Abu Bakar diberikan kepada Hafsa mantan istri Nabi Muhammad SAW kita masuk ke Umar ke Usman bin Afan tadi maka Usman melakukan tugas beliau membuat naskah mushab semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan dan dibawa penjagaan Hafsa Nabi Muhammad riwayat riwayat kedua yang tidak begitu terkenal Usman terlebih dahulu memberi KW mengumpulkan mushab dengan menggunakan sumber utama sebelum membandingkan dengan suhuf yang sudah ada yang sudah ada sama Hafsa itu kedua-dua versi riwayat sepaham bahwa suhuf yang ada pada Hafsa memainkan peranan penting dalam pembuatan mushab Usmani ini selanjutnya Usman menyiapkan mushab langsung dari suhuf karena ingin membuat suhuf netral untuk menguji kebenaran suhuf yang ada sama Hafsa kemudian Usman mengirim surat kepada Hafsa yang menyatakan kirimkanlah suhuf kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sempurna dan kemudian suhuf akan kami kembalikan kepada anda Hafsa lalu mengirimkan kepada Usman yang memerintahkan Jahid bin Sabit Abdullah bin Az-Zair Sa'ad bin Al-Sat dan Abdul Rahman bin Al-Hair bin Hasim seterusnya bro ikan judul bukunya ini apa bro judul buku yang kamu bacakan ini apa judul dan penerbitnya aja maksud aku kasih tau lah iya biar kita beli aja soalnya bro bacanya aku dikini iya ini kan saya mengambilkan data agar paham iya maksud aku bukunya aja kasih sama kita biar kita bacakan kita dulu saya tadi diskusi sama bang ini iya itu bukan diskusi karena yang ditanya A kau jawab C tadi dia sudah menjelaskan tentang perbedaan naskah iya tapi perbedaan menyimakannya perbedaan naskah itu saya menanggapi apanya tapi perbedaan naskah itu tidak dijawab disini Pak Iwan yang ini saya sudah baca saya sudah istilahnya luar kebapak saya sudah paham yang Bapak sampaikan ini jadi ketika Bapak sampaikan 1-1 Pak Iwan periodenya satu jadi kita tanggapi jangan Bapak sudah baca dari satu buku sampai akhir lupa kita satu-satu Pak jadi di zaman Usman ini kemudian Usman membuat mushab independen kemudian setelah kita sudah tahu Pak apelajat Kristen itu bukan bodok kita sudah tahu ini bentar dulu ya dikumpulkan oleh Usman hasilnya kemudian dibandingkan dengan mushab dari habsah yang disimpan oleh halifah Umar ternyata tidak ada perbedaan bukan yang ditanya itu Pak mushabnya Usman dengan mushabnya Ashaf itu dimana sekarang itu pertanyaannya ya hasil akhir dari mushab yang ditanya itu adalah mushab Bukan mushab yang dibakar yang dibakar itu dibakar sama mushab dibakar mushab dibakan kambing dimana hasil akhir selesai itu yang ditanya naskah habsah tidak ada perbedaan kemudian setelah itu dimana nafkahnya habsah dimana sekarang mushab nya habsah dimana sebentar dulu sebentar dulu tadi kalau ikuti dari awal bisa ini bukan hanya ikuti dari awal saya sudah bikin videonya kemudian adanya tambahan huruf wow seperti dijelaskan tadi itu tidak mempengaruhi arti dari setiap ayat dan tidak membawa alternatif lain ke satu-satu Pak Bapak itu dari asa beset Pak Ewan sebenarnya saya potong maaf Jack Cita itu tadi sudah mengatakan bahwa dia sudah keluar di luar kepala yang dimaksud Pak Ewan jadi nanti iya nanti kan dibilang Pak Jack kita akan diskusikan di berikutnya aja untuk membahas buku kan jadi soalnya gini Pak Ewan itu cuma membaca kalau membaca kita semua bisa membaca enggak ada isinya jadi kami sudah tahu bang dan kami sudah tahu semua Sofi sudah tahu yang bapak baca kan gitu jadi sesuatu yang baru saya sudah baca baik dalam bahasa inggris maupun bahasa indonesia dari Profesor dokter MM al-azami saya punya yang inggris punya bahasa indonesia Mbak Edmen ya sudah sudah ini ini dikerjemahkan dan kita berhojek ya baik baik oke buku ini menjawab enggak yang ditanya bro tadi itu ya sejujurnya tidak karena itu dia bro Ewan sebentar bang itu yang ya lanjut buku ini adalah dasar-dasar yang kami sudah paham gitu kami sudah sangat paham dengan ini bahkan setiap marah kami juga sangat paham tetapi tetapi pertanyaan pertanyaan kalian tidak memperimanya oke baik baik saya sudah dengarkan dari tadi ya pak kita tanya satu-satu pak kita tanya satu-satu mulai dari pengwahian Quran kita tanya satu-satu dari awal tidak memaksa ya terima kasih ya sudah diberikan kesempatan kalau memaksa pun ya pasti saya dipandang negatif ya oke makasih mau nanya kepanjangan bapak kita mau nanya satu-satu dari awal ya saya juga pengen ada yang ditanya nih Pak Iwan ya silahkan silahkan berada boleh ya jadi oke tadi saya sempat saya mau minum keringan mau beri kemana Pak jadi teman-teman Kristen dan teman-teman muslim kami yang disampaikan Bapak Iwan tadi itu bukan sesuatu yang baru gitu jadi Pak Iwan yang disampaikan beliau saya bukan sesuatu yang baru kami kami juga sudah baca itu sampai Perang Yamama sampai Hudaifah mendatang itu bahkan sampai 7 Kiroat dan lain sebagainya itu kami sudah baca iya maksudnya sudah baca tapi pemahaman tidak berbeda bukan gitu juga Pak di zaman Abu Bakar Usman dan Abu Bakar Umar dan Usman itu di kalangan sahabat itu mengkhawatirkan akan ada perbedaan dan perbedaan itu mereka jumpai di batas luar wilayah perluasan yang sudah jauh maka dibuatlah satu mushab untuk menjadi pedoman umat di luar dialek daripada bangsa Arab agar 111 kita mau tanya sabatu ahruf dulu saya minum dulu ya oh iya baik kalau bisa minum kalpanak sekalian Pak jadi seperti ini tadi Bapak mengatakan bahwa ketika sudah pindah keluar tapi sebenarnya saya mau bahas yang pertama ya panganai jasim kasim rizal dan rizal yang pertama karena saya carata semua yang Bapak sampaikan tadi Pak Bapak dengar kami juga kan walaupun sambil minum nah yang dimaksudkan Pak Irwa itu bicara masalah perbedaan nama sementara data yang kami berikan adalah perbedaan nansoro atau grammar yang menimbulkan perbedaan makna berkali-kali Bapak mengklaim bahwa tidak ada perbedaan tapi berkali-kali pula kami membuktikan bahwa memang too much perbedaan oke jasim orang nansoro itu apa nansoro aku enggak tahu nansoro itu grammar tanda bahasa pura-pura aku pura-pura aja paham enggak 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 kan kamu pinter setengah dibagi seperempat berapa tapi permisi sebentar ya bang aku tak lanjutkan dengan Pak Iwan sebentar ya Bajek intrusi dulu intrusi dulu tadi kan saya sudah katakan bahwa saya menanggapi dulu secara umum nanti lebih rinci lagi nanti kita siapkan waktu kita akan bahas materi yang diberikan oleh Bang Jack tadi karena saya belum pelajari materinya itu karena tadi dikatakan waktu terbatas maka saya ingin menanggapi saja anggapan perbedaan itu muncul perbedaan dari mana saya bersedia mau via umum atau via one on one saya juga siap misalnya kita masuk saya pelajari dulu karena breakout room itu akan menghindari pemecahan fokus saya enggak masalah Bapak mau save itu enggak apa-apa enggak save juga enggak apa-apa mau publis juga silahkan saya juga siap oke saya paham maksud Bapak saya sudah kirimkan materi Bapak silahkan pelajari dan materi saya itu monggo monggo di bedah tapi saya mau pastikan materi saya yaudah saya sudah oke makasih nanti mudah-mudahan kita diberi waktu yang ini sini tanpa ada gangguan Bang Airben lain dan lain-lain lah gitu ya saya makanya karena kan kini bukan jumlah ya Pak saya angkat tangan ini makanya kita izin kalau misalnya di FIC kita juga bisa masuk break kotrum tanpa ada yang mengganggu oke nanti bisa di apa baik baik gitu ya Pak ya kayaknya itu supaya lebih oke nanti kita lanjutkan ya karena ini mau turun dulu ya kita oke tadi sudah ditanggapi ya seru Pak Iwan baik seru oke baik ya jadi saya bukan seru karena waktunya kasihan kalau Pak Iwan kalau Pak Iwan mau turun silahkan tapi saya harus tunjukkan kepada teman-teman saya disini tentang apa yang saya catat Pak Pak Iwan tidak tanggapi juga tidak apa tetapi saya harus sampaikan yang pertama mengenai pertentangan ini saya sampaikan ke teman-teman saya Pak karena kita sudah ada janjian nanti kita akan bahas silahkan Pak yang pertama antara jasim kosim itu saya tidak bisa saya tidak bisa lalu bagaimana menjelaskan kerennya oh tidak apa saya punya banyak teman yang bisa kita punya 12 orang Arab saya tidak ada masalah Pak kita punya 12 apos Arab jadi Bapak mau siap kapan kita panggil karena tidak di Indonesia jadi kita harus atur waktu Pak karena bumi ini bulat ternyata tidak datar seperti Quranmu jadi karena ini bumi bulat waktu di Amerika dan waktu dia di Eropa itu beda dengan waktu di Indonesia kita harus atur waktu kita punya 12 orang Arab Bapak mau yang mana tidak datar seperti Quranmu kita harus atur waktu karena waktu kita berbeda pada waktu itu ada kawan muslim yang membohongi saya di dalam apa pembacaan pembacaan dan pemaknaan surat saya 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 tidak bisa bahasa Arab tapi mengkritisi Al-Quran aneh ya tidak bisa bahasa Ibrani tetapi mencatat nama nama nabi-nabi Ibrani ke dalam kitabnya itu lebih parah aku aku mau sebentar aku mau jawab gue kasih tau nabi lu nabi lu gak bisa baca tulis tapi mencomot kitab-kitab bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik menyuruh Said bin Tabit untuk menerjemahkan kitab-kitab kami saya punya kamu gak ada masalah dengan itu kita berbahasa Aramaik dan Ibrani dan menyuruh Said bin Tabit kamu bisa jawab nabi-nabi nyontek kitab kita kamu bisa bahasa Ibrani kamu bisa bahasa Yunani oke bu itu saya rasa mencomot dari Hongkong mencomot dari kitab-kitab berbahasa Ibrani dan Aramaik dan saya bisa tunjukkan saya bisa tunjukkan nabi-nabi menyuruh Said bin Tabit menerjemahkan kitab-kitab Ibrani dan Aramaik dasar tukang comot saya mau selesaikan suka nyuri-nyuri kalian ya logo gue dicuri nama gue dicatut saya mau selesaikan beberapa punyanya Mas Iklan tadi ya pertama kata jasim adalah kosim itu kalau kita gak ada masalah karena itu adalah nama bahkan di Alkitab ada namanya Sofah dengan Sobak itu kita juga sama bukan hanya itu Kehfah dengan Petrus atau Peter atau Petra Kehfah itu kita juga gak ada masalah dengan Miriam ya Mariam dengan Miriam itu jelas-jelas perbedaan tapi perbedaan kami gak ada masalah itu kita harus bandingkan dengan perbedaan grammar nah itu yang beda permisi ini suara siapa ya saya please saya harus selesaikan saya harus selesaikan ini saya minta tolong nih terima kasih kemudian ada juga hal yang mungkin harus dicatat ya bahwa sementara ketika muncul kenon Arab maka oleh Baginda diberikan dialek baru yaitu dialek Madinah ya kan tetapi ketika penyusunan jadi Baginda sudah oke dengan dialek Madinah tetapi dalam penyusunan kodifikasi balik lagi ke dialek atas menabrak inisiatif Nabi yang sudah boleh masuk ke dialek Madinah ini Uthman atas dasar siapa kemudian saya lanjutkan aku dari data ya tadi ya dikatakan bahwa Nabi mengubah ke dialek Madinah dari mana dasarnya ini adalah data dari Pak Ihwan bro Mas Ayubi mungkin harus dial Youtubenya mundur ke beberapa menit silahkan tapi please saya saya bukan diskusi yang main robot saya bukan model seperti itu dari tadi Pak Ihwan saya kasih kesempatan untuk bicara jadi menurut saya ini bukan hutan ingat ini bukan hutan yang orang bisa main robot main apa sekenjap ya nggak usah peduliin Yubi nggak pernah punya data lanjut baik kemudian sudah dibuat di dalam tujuh dialek ya nah kemudian ini juga ada pertanyaan tapi tapi nanti aku mau salah satu dulu yang tadi ya saya catat semua ya bahwa perbedaan itu satu telah ada dalam zaman Nabi hanya belum disusun ya karena baru selesai setelah apa namanya begitu Nabi meninggal maka itu Qurannya selesai nah kemudian ketika ada dua masalah yaitu para penghakpamati dan ada perbedaan dia yang disampaikan tadi nah kemudian saya ulang lagi ada hadis dari Baginda ya bahwa boleh ada tujuh bacaan berarti perbedaan dialek itu bukan masalah logikanya seperti itu kalau sudah ada hadis ada tujuh bacaan berarti perbedaan dialek itu oke-oke saja tetapi yang dilakukan oleh Utsman adalah membakar semua artinya perbedaan dialek yang sudah ada itu juga ikut dibakar berarti Utsman menabrak apa yang sudah disampaikan oleh Baginda kemudian bahkan tadi Bapak mengatakan bahwa Said enggan karena hal mengumpulkan itu tidak diperintahkan oleh Nabi bahkan itu bisa dianggap sebagai bidah tetapi karena kekhawatiran adanya perbedaan ingat ini bukan sesuatu hal yang yang simple sehingga mereka mengumpulkan nah kemudian ini yang lumayan poin ya bahwa tujuan tujuan pengumpulan tadi supaya tulisan dan hafalan itu harus sama itu luar biasa dengan bukti-bukti mustah-mustah yang saya sampaikan yang beda dengan yang sekarang ini kena telak sekali Pak Yvam karena apa tulisan dan hafalan harus sama loh bayangin loh berarti kayak penghapusan penambahan di dalam manuskrip-manuskrip lama kemudian manuskrip yang tidak ada itu menunjukkan bahwa ini bertabrakan dengan yang dimaksud tulisan dan hafalan harus sama Said kekeh harus pakai tulisan dan hafalan yang sama nah ini parah kenapa manuskrip-manuskrip sampai sekarang itu beda semua oke kemudian sekali lagi Buddhaifa melihat perbedaan yang mengancam perpecah ada menimbulkan perpecahan nah sementara ya kalau dikatakan di halaman tiga tadi Umar sudah oke bahwa Mas Ut masuk mengajar di sana masuk mengajar di sana oh sudah sudah mengajar masuk nah kalau Umar sudah oke dengan perbedaan itu maka Usman tidak akan sekali lagi membuat perbedaan Mas Ut masuk melainkan beliau akan membiarkan perbedaan itu berarti itu itu berarti ya memang sesuai yang sumber-sumber kami berikan bahwa apa Mas Ut punya Al-Quran yang berbeda ada tambahan di situ ada catatan ada yang lebih panjang dan lain sebagainya seperti tadi ada yang kuning tapi di Quran sekarang putih kemudian di dalam maskut itu adalah apa Nabi Idris sementara di sekarang adalah yang Bapak pegang adalah Nabi Ilyas nah kemudian next nah karena adanya perbedaan tersebut tentu saja Usman memakai ya ini udah pendapat saya ya Pak ya saya bilang kalau ini pendapat saya frame saya saya kasih ya ada perbedaan-perbedaan tersebut maka Usman menggunakan yang ada di Umar dan ini jelas memang perbedaannya ekstrim gitu kemudian ya masalah perbedaan wow gak akan gak akan saya sampaikan tetapi sekali lagi jika memang perbedaan itu hanya sekedar dialek dan Nabi mengizinkan itu Umar tidak akan membuat tim kodifikasi dan menghapus semua karena perbedaan dialek itu itu oke gak masuk akal dong kecuali potensi meaning berbeda tulisan berbeda makanya harus dibikin satu pun setelah dibikin satu itu pecah lagi menjadi 23 versi Quran di dalam versi Usman karena ada bacaan 7 bacaan 10 dan bacaan 4 kira-kira teman-teman Kristen paham gak dengan yang saya sampaikan yang saya bantah dari Pak Iwan boleh minta pendapat halo 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 teman-teman apakah paham dengan yang saya sampaikan oke terima kasih baik saya mungkin sampai disini dulu Bang Iwan kita janjian ya nanti ada waktu kapal anytime saya usahakan saya siap terima kasih Pak Iwan saya kalau saya mau disusun dengan Bu Sofi silahkan terima kasih terima kasih brother atas penjelasan anda saya menangkap bahwa tulisan Al-Quran dalam manuskri berbeda dengan tulisan tulisan di dalam Quran yang sekarang ini ya bisa saja terjemahan bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Indonesia saja pasti lari ke sana kemari jadi kalau protes baiknya sediakan cermin dulu saya nggak ada yang mau tanggepin karena nggak ada yang penting nggak perlu nggak penting kamu nggak perlu nggak masuk akal lagi bos Billy bos ya ya mau ngomong sebentar boleh nggak sebentar dong aku mau aku mau ngomong soal terkembangan ngomongin Mas Ayubi pas dulu ngomongin Mas Ayubi sabar kalau Mas Ayubi mau diskusi sama saya bisa di FTC saya saya bukan nantang ya takabur namanya saya nggak nantang kita diskusi kalau mau di FTC nanti ambil waktu kita bisa diskusi di room record terima kasih Bang Billy Ayubi itu nggak diajak diskusi diajak melawak nggak pernah punya data dia dan dia nggak tahu apa-apa projek projek tidak pernah bilang takabur nggak kalau kalau nggak begini aja kita belajar masak-masak aja yuk bikin batagor bikin bakso kalau kalau kakayumi itu gaun teril nggak ada apa-apa yang nggak punya ilmu orang gimana butaya pokoknya penaya ya apa ada yang mau ditanggapin makanya ayo kita ngepel ngepel rumah aja ngepel rumah sabu nggak ada yang penting apa yang penting seperti tanggapin sudah-sudah sudah-sudah ada ya raksian dulu bawang 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 silakan mau ngomong ini doang yang tadi dia bacain yang dia bacain itu semuanya masuk akal nggak ya Allah bilang menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar mudah dipercaya eh dibaca ya dan mudah dimengerti dari satu dialek nggak taunya yang lebih pintar Muhammad Muhammad bilang begini oh Allah umatku susah membaca jadi dialek satu dialek dari tiga jadi tujuh Allah sama Muhammad minteran siapa gelar maha taunya gagal luar biasa tajem menit tajem menit tajem mantap bukan dalam lisan atau bukan dalam dialek namanya dialek itu lidah nggak bisa diubah kalau Muhammad ikut bacaan dia kalau kalau hurufnya yang berubah dan aku bisa buktikan itu hurufnya lebih panjang ini kita ikut bacaan dia kita ikut bacaan dia nah terus sudah begitu yang kedua katanya Usman tadi Usman ya Usman bilang aja ragu takut Qur'annya berubah jadi gelar Allah yang menjaga Quran Usman percaya nggak kepercaya 2 poin ini coba orang islam satu bumi mikir gitu lu mau mengarang apapun Allah sudah teriak dulu nih bentar bentar kau bilang satu bumi maksud apa ya orang islam satu bumi 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 datar atau bumi bulat kau pertegas di dalam islam itu bumi ada tujuh 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 bumi pikirin orang islam tujuh bumi nah terus Allah menjaga firman firman itu dengan jalan-jalan seperti bukan sadar dengan jalan-jalan memberi petunjuk tentu melalui khawatiran khawatiran Usman itu menjaga Quran dia menurunkan Allah menjaga firmannya atur sama Muhammad Usman juga sebagai manusia diberikan diberikan firasat demikian firasat firasat ini gue ngomongin si Allah firman firman itu dengan masakan dimasukkan dengan pikirnya Umar yang saya ngomongin itu si Allah lo kok firasat Allah firasat Allah itu yang bilang mengutus Yesus Tuhan yang menggunakan Yesus kamu harus kenal itu yang bilang siapa kamu semara ngomong itu buktinya Allah bilang emang yang diturunin buat bahasa Arab sekeliring Mekah apa iya apa iya orang kerjaan jadi udah jatuh orang ini apa ada ilmunya Muhammad lebih pintar kamu kamu tahu aku jawab aku jawab ini udah terang 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 dulu terang 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 dulu aku jawab ya si pabak ular ini kan enggak ada ilmunya jadi kita makhluk sedikit bisa lo aja kalah ilmu Muhammad aku aku jawab umatnya pada susah Allah bisa apa pertanyaannya itu masyubi bentar mau nanya masih aku jawab dong sedikit ya dua menit enggak sampai gini kita itu percaya kepada Allah pencipta alam semesta yang menurunkan yang mengutus Yesus tetapi kita kita tidak percaya kepada yang namanya Allah sebagai proper name karena tidak pernah ada di dalam sejarah dan tidak pernah nongol bahkan kepada berbicara di dalam apa namanya kitab Al-Quran Anda gitu ya jadi yang namanya Allah kita tidak percaya jadi Allah sama Allah itu beda kita waktu ngomong Allah itu bukan Allah pada waktu ngomong Allah itu bukan Allah gitu oke kedua saya bingung ya kenapa membodohi masyarakat yang tidak ngerti soal terjemahan dengan cara mengatakan apakah Anda bisa berbahasa Arab sekarang gini pada waktu Pak Ikwan baca bahasa Arab dan memberikan penjelasan kepada kita itu adalah terjemahannya Pak Ikwan gitu terhadap bahasa Arab lalu apakah kita lebih percaya kepada terjemahannya Pak Ikwan yang tidak punya dan kita tidak tahu punya latar belakang pendidikan seperti apa dan mungkin tidak punya gelar apapun tidak punya karya menerbitkan ataupun menerjemahkan bahasa Arab masa kan kita bisa lebih percaya kepada Ikwan dengan orang-orang yang memang capable dan memiliki kemampuan para profesor yang sudah menerjemahkan gitu jadi terjemahan-terjemahan yang ada itu mewakili bahasa Arab lebih daripada Pak Ikwan bisa bahasa Arab dan menerjemahkannya kepada kita kecuali you membuktikannya dengan kamus dan menunjukkannya dengan ayat yang lain bahwa terjemahan itu salah tanpa itu maka apa yang Anda katakan kita lebih percaya kepada mereka yang punya otoritas untuk menerjemahkan mungkin memiliki sertifikat terjemahan mungkin para profesor yang benar-benar mengerti jadi terjemahan itu tingkatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di dalam grup maupun di dalam sum-sum perdebatan yang hanya bisa berbahasa Arab kemudian menerjemahkan versi mereka gitu loh jadi dua-duanya itu terjemahan tapi satu terjemahan itu satu lagi ada terjemahan para profesor yang memiliki kredibilitas untuk menerjemahkan gitu jadi jangan masyarakat dibodohi dengan seolah-olah kalau dia bisa bahasa Arab bisa baca bisa ngomong-ngomong sedikit terjemahannya lebih tepat daripada terjemahan para profesor gitu ya oke silahkan saya mohon dong Bang Kodek ini mas Ali minta tolong mas Ali dipanggil kalau boleh masuk ke room 1 sama saya minta tolong Bang Kodek kalau ada WA dan sebagainya tolong dong tadi mau nanya kan dia jadi kalau disana kita enggak ganggu yang master-master disini nanti saya hubungi dia iya boleh sekarang Bapak iya silahkan aku sedikit bisa dah ya oke sabar 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 Pak Pras Pak Pras saya mau tanya dulu Pak Pras kalau bahasa Inggris oh iya ikut-ikut maliki ini kalau bahasa Inggris kan satu one ya kan one ditulis one jadi kalau dia tulis Sohi bacanya doi begitu jadi translate-nya bisa dimiringkan lucu-lucu 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 ya ya aku tambahin sedikit ya begini aku tambahin sedikit deh masih iwan begini masih iwan aku tadi tertarik ya masalah artikel tadi makanya tadi aku coba mau potong jadi begini tadi ada narasi pada saat Ibnu Mas'ud mengajarkan sesuatu ya sehingga menyebabkan Umar naik hitam karena dialeknya kenapa berbeda jadi aku coba fokusnya di dialek dialek ini kan logat atau pronunciation ya jadi kalau kita belajar bahasa Inggris siapapun gurunya pasti dialeknya atau pronunciation harus menuju ke natifnya yang aslinya dia mau dia orang apapun itu mau dia orang batak mau dia orang nias orang jawa tetap pronunciation itu tetap mengacu ke natifnya dia seperti apa menariknya seperti ini menariknya adalah tadi kan Mas Iwan bilang pada saat diajarkan dialek disebarkan beberapa guru kan Al-Quran belum turun yang tertulisnya ini curiga aku ya curiga aku memang penangkapan mereka sudah berbeda di awal ini jadi bukan masalah dialek aja sebenarnya kalau saya lihat ya makanya Umar itu naik hitam dia apakah begitu apakah memang sudah berbeda dari awalnya ini yang menarik ini jadi bukan masalah dialek nya sekarang ini sehingga Umar itu tadi naik hitam itu ya sama dengan analogi saya bilang tadi kalau kita belajar bahasa inggris mau siapapun gurunya mau siapapun dia dia pasti selalu mengacu ke native speakernya seperti apa silahkan Pak Siwan iya bisa ini enggak bisa saya screen lagi enggak cuma saya screen apaan yaudah jadi cuma Armin Hattad menerima laporan kita omongin si Umar ketika Ibnu Mas Udus ke sana Umar bin Hattad itu hanya menerima laporan bahwa di sana ada perbedaan dialek ya tentu menerima laporan ini Umar bin Hattad belum mengetahui maksud perbedaannya itu apa karena ini orang hanya baru melapor saja ketika dicelidiki ternyata Ibnu Mas Ud ya berarti kesimpulannya bahwa si pelapor ini belum mengetahui siapa Ibnu Masud dengan dialek yang dia gunakan makanya itu bukan menjadi persoalan artinya Umar terus mengutus mengajar Al-Quran ke berbagai negeri perluasannya ini Umar sudah menjaga jangan sampai terjadi perbedaan artinya Al-Quran ini sampai masa Usman ini teman-teman Nabi Muhammad sangat menjaga keutuhan bacaan Al-Quran walaupun belum dimukukan Umar selanjutnya telah membuat oleh suhuf belum mushab dan suhuf-suf itu disimpan kepada Habsah setika dia meninggal kemudian dilanjutkan untuk pembukuan dilanjutkan oleh Usman bin Advan di dalam periode Usman bin Advan tentu wilayah penyebaran Islam sudah semakin menyebar dan ikuat-ikuat ikuat-ikuat coba disebutkan tanggalnya tahun berapa tahun berapa jam kamu cerita datar tahunnya sebentar sebentar gak apa-apa gak apa-apa berbeli berbeli apa-apa masih menyebarnya Islam di zaman Usman ini maka rentan terjadi perbedaan semakin besar maka Halifah Usman ini kembali berupaya menyusun mushab secara mandiri dan hasilnya dicocokkan dengan mushab yang disimpan oleh Habsah dan ternyata tidak ada perbedaan maka keluarlah master Al-Quran dinamakan mushab Usman untuk mencegah terjadi perbedaan itu yang sebagaimana diinformasi terjadikan maka dimusnahkan tulisan-tulisan selain dialek yang digunakan dalam master itu jadi Allah memang menjaganya cara menjaganya seperti apa yang terdapat oleh sahabat coba saja kalau Allah tidak menjaganya bisa saja Usman gak apa-apa gak usah mulai berkesan lah masih begini menariknya begini ya begini tadi kan ada pelapor tuh ini perhatikan ya ada tiga tiga oknum nih ada Umar ada pelapor ada Ibnu Masud ya ini menariknya begini artinya si pelapornya itu sudah tahu dong dia dialek aslinya atau bahasa aslinya ya makanya dia bisa melapor nih kenapa ada perbedaan nih kan begitu kan setuju enggak kenapa dia melaporkan Ibnu Masud dia diajarkan Nabi sejak dari Mekah ya sementara mereka yang ada di Madinah sudah menggunakan dialek Madinah Bang Bang Gita saya kasih contoh jelas itu yang perlu dipelajari ya silahkan bacanya kenapa bisa pelapornya kenapa bisa pelapornya tahu ada perbedaan ini kan menarik ini Mas Ikhwan karena perbedaan dialeknya belum belajar dari yang sampaikan iya poin terupsi dong dialeknya itu pelapor ini mereka menggunakan dialek tentu yang sudah ada di Madinah saya tanya bukan-bukan Mas Ikhwan enggak dapat poinnya berarti ini silahkan silahkan Ibnu Masud itu suku apa Pak kok bisa dialeknya sama Muhammad beda Ibnu Masud yang tidak beda dengan Nabi Muhammad bukan saya tanya sahabat Nabi sejak dari Maka bentar bentar pertanyaan saya begini Anda mengatakan perbedaannya itu dialek perbedaannya bukan dialek tapi ahruf ahruf itu di hurufnya huruf mati huruf gundulnya beda sehingga ada yang satu membaca lebih panjang lebih banyak ada yang lebih pendek saya bisa tunjukkan hadisnya perbedaannya banyak betul bentar bentar saya belum selesai tadi Bapak mengatakan Ibnu Masud sebentar Bapak mengatakan Ibnu Masud mengajarkan dalam dialek Hudaf udah apa Hudail ya tadi ya saya tanya kok bisa dia mengatakan dialek Hudail emang dia suku apa kok bisa lidahnya beda kalau misalnya saya nih orang Jawa pasti dialeknya Jawa dong mau bahasa Inggris juga mendok Pak ya saya punya temen Pak orang Jawa Timur Pak bahasa Inggrisnya tetap logat Jawa Timur saya punya temen orang Bali Pak belajar bahasa Prancis sampai enggak lulus kenapa dia ngomong Prancis logatnya dialeknya Bali saya tanya ini Ibnu Masud orang mana kok bisa beda sama Muhammad hingga Abu Bakar marah Ibnu Masud orang Mekah sama dialek dengan Nabi Muhammad ketika mereka hijrah di Madinah berarti kan bedanya surah makanya ikuti kamu tidak ikuti tadi Nabi Muhammad ketika hijrah di Madinah maka dialek yang digunakan adalah masyarakat Madinah dan dialek itu dijadikan di dalam Mus'hab Usman Ibnu Masud dia masih terbawa dengan dialek orang Mekah paham gak gimana sih kamu sudah paham sebenarnya tapi karena terjawab jadi darah sama lo oh bukan begitu ikuti cara pikiran coba gimana saya bingung gini kan Ibnu Masud itu salah satu dari empat penghafal Quran Bahkan Muhammad mengatakan kalau kamu mau tahu Quran pakai Ibn Masud Ya Ibn Masud Ubay bin Kap Salman sama siapa lagi tuh saya lupa ya ada empat orang nah Ibn Masud ini bahkan punya Mus'hab sendiri Mus'hab nya beda dengan yang anda pegang sekarang jumlah surahnya beda saya bisa tindakan diri kamu diam kamu mojok aja dulu kamu mojok sambil ngopi ya kau diam dulu sekarang pertanyaan saya sama si Ustad Ihwan itu Ibn Masud itu orang mana kok bisa dialeknya Hudayil coba jelasin sama saya tadi saya katakan Ibnu Masud itu adalah sahabat Nabi sejak dari Mekah ya sejak dari Mekah kemudian mereka hijrah ke Madinah suku apa Ibnu Masud suku apa ya nanti saya baca dulu ya nanti ini jadi dalam riwayat ya katanya hafal ya mas Iwan coba mas Iwan coba kita samakan persepsi dulu ya dialek menurut Mas Iwan itu apa sih coba deh aku ingin belajar dulu contohnya begini contohnya begini contohnya begini dulu tadi kalau orang Jawa bilang kenapa kira-kira begitu ya misalnya nih aku ngomong kedokteran terus temanku bilang gini temanku kan orang batak punya dia bilang ini kedokteran dia itu akses sudah kamu mojok kamu ngopi yubi diam maksudnya begitu bukan makanya dalam tanda tadi dikatakan Mbak Sofiatul dalam Al-Quran itu ada Al-Quran gundul dan diberi tanda baca dan di tanda baca inilah kemudian kalau kami tidak bisa membaca Al-Quran gundul jelas tidak bisa karena tidak tanda baca dalam tanda baca itu telah diberi tanda-tanda tentu sesuai dengan dialek Usmani di setiap huruf bagaimana cara membacanya seperti susah kalau menjelaskan kalau tidak masih war betar kita sama persepsi dulu dialek tadi seperti yang kita contohkan tadi kedokteran dengan kedokteran begitu bukan gara-gara kurang lebih kurang lebih berdemikian tapi tukar begitu jadi begini pertanyaan kurang lebih tetapi tidak sepenuhnya sama tidak sepenuhnya sama karena tidak sepenuhnya sama karena kita hanya yang tidak sama contohnya seperti apa yang tidak sama bisa saya putar aja youtube supaya bisa lihat kemarin ada yang ngomong begini malik yomidin sama malik yomidin makanya bisa saya putar youtube nanti kita lihat langsung ini sebenarnya begini ini 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 banyak yang tiba-tiba pakar manuskrip Arab tapi sebenarnya enggak tahu apa-apa tentang yang dibahas enggak nyambung sebenarnya sebenarnya sampai detik ini pun kurang itu tidak sama saya boleh kasih contoh ini ada boleh saya share screen apas ya kalau tidak sama sholat itu bisa kacau saya kasih share screen dong saya kasih tidak sama sholat itu bisa lain sholat lain sholat saya kasih screen jadi udah 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 panjang lebar dia dia dikesemkur diberi kesempatan selebar-lebarnya tadi berbicara dikasih snack dulu biar duduk di pojokan di manis nah itu yuki 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 titik atas titik bawah misalnya kata ini huruf gundul ya ini bukan gundul bukan bukan tidak ada tanda batannya bukan kamu tidak bisa bedakan gundul ini tidak ada tanda bunyi dan tidak ada tanda bunyi tidak ada tanda huruf dan tanda bunyi dan tanda bunyi kamu sebentar hanya dikenalkan untuk non-arab sebentar dulu Pak Iwan benar ini bukan huruf gundul sendiri enggak tahu ngaji enggak lupa biarin dia dulu enggak tahu saya mau jelaskan kamu sendiri enggak tahu kamu diam ini adalah manuskrip kamu tidak bisa membedakan huruf gundul dan huruf tanda baca perhatikan huruf perhatikan ikwan kau tenang dulu ikwan kasih waktu nanti habis penjelasan menjelaskan orang yang tahu kan lucu kamu bisa baca nanti kita nilai kamu diam dulu kalau kamu hanya membedakan demikian kamu diam dulu benar atau salah kamu diam kamu bisa dekat saya menjelaskan fitro fitro bahasa harap fitro oke silahkan pak fitro exo ane dong petro exo ane petro di petro silahkan petro silahkan tolong jangan ini saya sebut bukan huruf arab gundul tapi huruf botak kenapa saya sebut botak ada dua yang hilang disini satu tanda huruf perhatikan kata wa disana atau kata ro kata a atau kata y saya tidak bisa tanda bagaimana menanda ya sebentar itu yang ada tanda wa wa itu di atas atau di bawah maka saya sebut ini huruf arab botak huruf arab gundul itu sudah ada tanda hurufnya wah udah bisa dibedakan tapi belum ada tanda bunyi wah tidak ada tanda titik di atas dan di bawah bro nah baik tidak ada titik seperti huruf bak dari mana kamu menemui dari mana kamu menemui biar selesai dulu Pak Iwan biar diselesai dulu langsung langsung saya tanyakan dia mengatakan huruf itu ada tanda titik atas dan di bawah tidak ada disini belum ada di huruf di bawah tidak ada berbeda berbeda dengan huruf mun sejarah kuran satu buku kita huruf bang iya disini belum ada ustad disini belum ada tanda huruf tidak ada di asli manusia tidak ada petro itu kan ada pulpen tanda pulpen nomor 2 dari kiri sesudah love saya sudah tidak bisa muncul biar ini tahu itu ikwan ditandai ada tandanya bagaimana ya saya sudah tekan penang muncul sudah muncul baik lihat contohnya adalah ini bisa 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 tidak ada tanda huruf titik kalau titik titiknya di atas kalau titiknya dibawa dalam manuskrip arab kuran akuloh tidak ada tanda ini makanya saya katakan sebentar makanya saya katakan ini adalah huruf borak huruf guhur gundulnya adalah seperti ini sudah ada sebentar sudah sudah ada bagaimana membatalkan ini titik satu titik duanya kan pak jadi untuk membedakan antara dua huruf bukan pak fitro bukan membedakan dua huruf pertanda huruf kurkapan ya betul selanjutnya yang botak yang maksud itu adalah seperti ini tanpa ini sudah ada sebentar saya berbesar ini min sudah ada di bawah apa demotin itu kurutin ada dobel di atas kalau tidak ada itu 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 baru huruf bawa botak misalnya fa ada bentuk sembilan ini ya sudah ada titik di atas ha sudah sudah ada kalau tidak ada itu baru bahasa arab gundul kita bisa baca kecuali terbiasa nah yang yang kamu miliki sekarang sudah dikasih semua tanda-tanda itu bahkan ini adalah kita lihat Quran wars dan kalun bagaimana berbeda ya saya hadirkan ini adalah Quran kalun kalau pernah baca ya bismillahirrohmanirrohim ah ah li alamin ah ya itu kita mula rohibafi sudah dikasih satu tanda nomor satu dia di aslinya tidak ada penomoran ayat ini sudah dikasih kemudian ayat satu dan ayat dua dibagi dua ya ini kalun ya nah perhatikan nanti yang ini perhatikan nanti terakhir ini ya lilmutakin lilmutakin tetapi di wars saya tampilkan di wars ini hanya satu contoh ya karena kita bukan orang Arab kita sering tidak memperhatikan ini wars ya ini wars alif alif lihat bismillah raman rahim alif lam mim dalika alkitab lara raibad alif 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 perhatikan ini kalau kamu jadi imam sudah dipecat dari imam bro gak apa-apa logah jadi imam harus saya buruk otak saya kalau kamu jadi imam kamu jadi pecat dari imam gak ada li mutafin ini namanya akuan aku saja gak lolos kamu jadi imam lilmutakin islam sebunia itu sama ini namanya kamu menghilangkan titik yang disitu lilmutakin anak-anak kecil saja hafal ini surat al-baqarah ayat 1 lilmutafin alif alif dalikal kita bulan wab fih alif nak alif 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 jadi beda ini masih dua ya kalun 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 dan noar saya masih gak ada yang masih aku gak ada yang beda bacaan kamu aja yang berbeda Itu digunakan sering dalam sholat Itu surat Al-Baqarah ayat 1 Saya aja hafal luar kepala Kamu membaca berbeda Bisa dipecat dari imam Pak Pitro ngomong apa ya Pak Pitro? Pak Pitro ngomong atau share screen ya Alif Lamib Dalikal kitabu laroi bafihi Huda lil mutaqin Alladzina yuminuna bil goibi Wayukimuna sholatam Wa mimma rojaqnahum yunfikun Walladzina yuminuna bil Wah kok dicoret Ya jadi ini hafalan Bacaan ini umat Islam sedunia sama bro Jangan kau Pak Pitro itu kemiut Pak Pitro Pak Pitro kemiut Jangan diminut dong Saya kan capek dari tadi ya Jadi kedua teks yang saya kasih Satu lil mutaqin Lil mutafin Lalu kamu ngotot bacaannya Lil mutaqin Keberarti kamu tidak membaca apa yang tertulis Kamu membaca apa yang dicekokin Dan Kur'an yang kamu pakai sekarang itu adalah Semua bacaan imam sedunia itu dengan hafiz sama Lil mutaqin 1924 Semua bacaan islam sedunia itu dil mutaqin Kalau kamu memaksa ngotot Kami ini islam tahu Saya bicara dengan data Saya bicara dengan data Dan itu dihadapamu Nggak usah data Kamu ke mesjid terdekat saja tanya Mana yang benar Saya sudah kasih Catat Catat siapa yang mendengar ini Ke mesjid Saya tidak percaya dengan kamu Saya terpercaya dengan data Ya saya percaya dengan data Saya tertulis Saya percaya dengan data Saya tidak asumsi Data yang kamu tampilkan Lil mutaqin Ya Itu kalun Itu kalun Itu kalun Hav Wars Itu kalun Sejak kapan kau jadi fa Tanya yang kalun Kau tanya ke saya Sejak kapan huruf kau jadi fa Tanya yang kalun Jangan tanya ke saya Kamu tanya saja Kalau punya Punya Adak kecil Muslim Pak Petro Pak Petro Ikuan fokus dulu di layar Kamu tanya Pak Petro ya Fokus dulu di layar Baca Ini Baca Ini kalun Kamu ikut kalun Kamu ikut kalun atau wars Saya kedengaran kah Kedengaran Kedengaran Baca Kamu ikut kalun atau ikut wars Ini kalun Lil mutaqin Kenapa ini bisa seperti ini Berubah Karena aslinya Tidak ada tanda titik dua itu Mereka bingung Bikin satu atau dua ya Satu atau dua ya Nah yang wars Dan kalun Tidak Tidak sinkron Dibuatnya dua titik Yang satu Yang satu Bikin satu titik Lalu kamu bilang Saya baca Lil mutaqin Bisa Mengorupsi kamu Ya gak ada Sejak kapan Ko jadi fa Lil mutaqin Tidak ada bacaan Tidak ada bacaan Lil mutaqin Ya kamu ini aneh Memaksa sesuatu yang Bukan demikian Ini Itu sering kami baca Dalam sholat Ini baca 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 Membaca Lil mutaqin Itu kesalahan Luar biasa Berarti kamu tidak membaca Menitulis Ya kamu tujukan Tidak ada yang salah Ini Ini salah Ini Ini Jangan kau mengira itu Arab Baru kau anggap benar Ya Tanya saja Ya Bang Bily ada umat mislim Sekitarmu Tanya al-baqor Ayat satu ini Alif Lamim Zalik al-kitargula Rui Bafi Baca 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 Itu tulis Saya lingkarin Baca Baca Ikrok Ikrok Baca Baca Sudah dibaca Tapi kamu Ngotot Ngapah Coba Eja 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 hurufnya Wah Ya Fifa Ya Mim Wah Nun Baca Ya Dengar ya Alladzina Yukminuna Bilgoibi Wayukimuna Solata Wamimma Rojaknahum Yunfikun Kau baca apa Kau baca apa Kau bohong lu Tidak bohong lu Nah Baca Baca di atas Kau baca yang benar Kamu tolong bohong Kamu bisa tipe orang Kamu jangan menipu Dahlika alkitab la raibafihi Hadalil mutafin Lil mutafin Kamu ini pemalsu ya Dajelah Alladzina Yukminu Nabil Goibi Was Goibi Wayukimuna Solata Wamimma Rojaknahum Yunfikun Kau baca apa Ustaz Jelas Kamu baca mantra Nggak nyambung Mantranya Orang bisa kamu tipu-tipu Kamu yang membodohi Anak kecil saja Bisa mengoreksi kamu Jangan membohongi Umat Kristen Kasian kamu ini Jadi pada rata-rata Bodoh umat Kristen nih Pantas aja Umat Kristen tuh Maunya pelacar Sama orang bodoh ini Pak ke esensinya aja Pak Pitro Ke esensinya aja Esensinya 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 adalah Supaya kami yang benar Nggak pusing Ya mas Emah 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 Tolong Emah dibaca Emah Tolong dibacakan Apa yang Dikati Lihat di layar Emah Untuk dibacakan Sama nggak Dengan bacaannya Itu Emah Tolong dibacakan dulu Emah Lihat di layar Di saat itu Yang lain Ya Untuk dibaca ini Baca Alif Alif Amin Dhalika Alkitab Alkitab Laroi Bafi Bidal Lil Mut Takim Aladzina Yukmin Nuna Bil goal Ibi Wayyuki Munas Salata Wa Mimma Rozak menarung yung Fikun Fikun oke jelas sekarang Pak Petra open mic Pak Pak Petro harus dimet semua kalau enggak ribut enggak akan selesai Pak Moderator ya udah mungkin empat menit lagi di closing Pak oke emak itu ada yang nanya itu apa itu apa Pak Petro dibuka micnya ya maksudnya kita cuma menghafal yang kita yang tahu di arti iya iya enggak apa-apa yang penting dimaca yang penting bacaannya yang terakhir Pak Petro buka dulu micnya Pak Petro di mute semua kan ada co-host Pak Petro jadi sekarang kita sudah ada pembaca jadi enggak bisa membohongi-bohongi kita sudah ada pembaca kita sekarang gimana Bang Kodek Bang Kodek salam salam boleh saya ini ngomong sedikit saya mau share dokumen jangan di mute-mute dong saya jadi saya agak kesusahan gitu loh berarti dari tadi saya kedengaran dong Pak Petro saya harus mute semua kan Pak Petro saya pegang co-host bisa unmute sendiri iya masalahnya layar saya itu harus gimana gitu loh oh jadi saya ya nah tuh yang mbak yang baca tadi itu baca yang benar yang terakhir ini yang terakhir baca apa yang tertulis jangan ada ini loh ini loh yang mana yang mana itu udah kelihatan enggak saya lingkari ema dibaca lagi ema ema dibaca kawan kita Pak Petro Pak Petro dia enggak berbohong dia baca Pak Petro itu sesuai dengan pengaturan yang baik oh ya ema dibaca lagi ema tolong ema dibaca lagi ema ema dimana ema kumut sorry sorry udah-udah ema dibaca lagi ema kalau itu yang dekat situ itu Lil Mutakin Lil Mutakin Lil Mutakin Lil Mutakin mana sih mana sih itu orang X1 X1 Tini Lil memang cuma itu bu enggak bisa Pak Petro Pak Petro enggak bisa tekan dia itu yang dia tahu Pak Petro enggak bisa dia 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 moderator dia udah Lil Mutakin iya Pak moderator tolong waktunya jangan oke waktu kita selesai Pak Petro nanti kita bicara di belakang oke kayaknya kita closing dulu acara kita ini oke thank you ema God bless ema we love you oke kita selesaikan ini udah tutup nanti sambung lagi kita buka acara yang lain oh partisipannya udah masuk belum iya salam teman-teman selamat sore demikian dulu untuk sesi kali ini kita akhiri live-nya untuk masuk ke sesi berikutnya nanti ada yang mau digebuk digebuk pakai uang segebok terima kasih salam nah teman-teman terima kasih pada sahabat jalur yang sudah mampir bagi yang pertama kali mampir mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali ada video terbaru dari jalur barokah kalian adalah orang pertama yang mendapat notifikasinya oh iya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian yang positif ya di kolom komentar oke God bless you and see you to the next video thank you sub indo by broth3rmax